Satu di sini, satu di Denpasar, dan nanti satu lagi di Bali Barat di negara. Dan kita mulai kegiatan pertemuan yang pertama. Informasi untuk kita semua, sehingga kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Bali. Tapi karena suasana COVID-19, masih dalam suasana COVID-19, maka kita dibagi bersepersonal. Ini sonda satu, sonda dua nanti Denpasar, daerah Denpasar Utara, kemudian satu lagi Bali Barat. Ini informasi untuk kita. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini kegiatan kita dalam bentuk Zoom Meeting. Narasumber nanti ada tiga narasumber, itu kita minta dari Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia, KBI, di Jakarta. Yang sudah hadir, ini Romo Aris, Sekretarisnya. Kemudian nanti masih ada dua narasumber lain, ada dua orang psikolog yang akan membantu kita dalam kegiatan pendampingan pasangan suami-istri di tempat tugas kita masing-masing. Kemudian pada materi yang keempat, nanti secara offline ada narasumber yang datang langsung di tempat ini. Itu yang kedua, informasi untuk kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan jadwal, kegiatan kita dari pagi sampai sore sebelum jam 6. Kita usahakan sebelum jam 6 sudah selesai. Lalu kegiatan ini memang seharian, kita selama satu hari karena materinya begitu padat. Jadi saya nanti kegiatan kita tidak hanya duduk mendengar saja, tetapi ada is breaking dan sebagainya membuat kita ya relax lah supaya suasana tetap senang, menyenangkan dan kita pulang dengan penuh sukacita. Amin? Ya, baik. Kemudian yang berikut, kegiatan ini sedianya akan dibuka oleh Direktur Puspas, tetapi masih ada halangan hari pagi ini, maka nanti sore baru akan hadir bersama kita. Dan kita awali pertemuan kita pada hari ini, pagi sampai sore ini dengan doa. Kami mohon kesediaan, adakah yang mau memimpin doa pasangan suami istri yang lebih senior Tuhan rumah ya? Mari, Ibu Meri dan Pak Petrus. Mari, di sini juga boleh? Oh, di sini. Baik, Bapak, Ibu. Sebelum kita berdoa, mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, amin. Allah Bapak kami di dalam surga, Bapak yang penuh kasih, segala puji dan syukur Tuhan, kami hati-hati-Hati-Hati. Kerana kasihmu begitu besar kepada kami, hari demi hari, khususnya pada hari ini. Kami di Kuskupan dan Pasar Komisi Keluarga, mengadakan acara pembekalan bagi para pendamping keluarga yang pada saat ini terlaksana di Kepi Kami, eti skuter. Kiranya Tuhan, Engkau hadir lewat terkudusmu untuk mendampingi kami. Membuka hati dan pikiran kami, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengah, hingga akhir. Bapak yang penuh kasih, bagi para peserta, kami mohon kiranya Engkau lengkapi kami dengan kekuatan, jasmani, rohani, sehingga kami boleh mengikuti acara ini dengan senang, senang, bahagia. Juga bagi para narasumber, Tuhan, Engkau urapi mereka dengan rahmat kebijaksanaan, sehingga boleh memberikan materi pembekalan bagi kami dengan penuh ketulusan hati. Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Engkau juga mengikuti segala usaha secara ini, sehingga kami pun dipenuhi oleh roh-roh-roh. Bapak yang maha pengasih, doa yang jauh dari sempurna ini, kami satukan dengan doa yang Putramu Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, batas bumi seperti dalam surga, berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam kekuatan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Pak Sutri Petrus Meri. Ya kita sapa dulu narasumber kita, selamat pagi Romo Aris. Selamat pagi Pak Loren, selamat pagi rekan-rekan yang ada di Putang. Selamat bertemu. Ibu Nina, selamat pagi. Selamat pagi Pak Loren, selamat pagi ibu bapak sekalian. Selamat pagi Romo. Terima kasih Ibu Nina, terima kasih Romo Aris. Baik, sebelum kita dengarkan narasumber kita, kita dengarkan dulu sambutan dari Ketua Komisi Keluarga Kuskupan dan Pasar. Romo Adi, waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi. Yang terhormat, Romo Aris Tanto, Sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga KWI, yang saya hormati para narasumber, Ibu Nina dan Ibu Catherine, yang saya hormati, Pastor Paroki Franciscus Saferius Kute, Rom Venus. Yang saya kasihi, saya banggakan, Bapak-Ibu, para Pasutri, yang hadir dari Paroki, Tangep, Tukah, Kulibul, Babakan, Kute, Nusa Dua, dan Pecatu. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan bahwa di tengah situasi pandemi ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bertemu dan juga untuk dapat melayani saudara-saudari kita, umat kita yang ada di paroki kita masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kesehatan kepada kita, juga kepada ketiga narasumber kita yang akan mendampingi kita pada hari ini. Kegiatan kita mengambil tema pelatihan telekonseling bagi para pendamping keluarga. Kegiatan ini kami adakan dengan suatu pertimbangan bahwa saat ini dengan situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, tetapi kita tetap bisa melakukan suatu karya pastoral. Atas dasar pertimbangan ini, maka hal yang paling baik dan paling tepat untuk kita lakukan, terutama dalam membantu saudara-saudari kita yang menghadapi kesulitan dalam hidup berkeluarga, kita perlu mengadakan pelatihan telekonseling. Telekonseling yang biasanya dilakukan berhadapan muka secara langsung, maka dengan situasi pandemi seperti ini, kita mesti mengambil suatu cara baru, yaitu mengadakan telekonseling. Konseling yang dilakukan dari jarak jauh dengan bantuan alat-alat teknologi. Sekarang kita semua punya HP, kita punya internet, dan itu kita bisa manfaatkan. Sehingga di tengah situasi yang serbah, yang membatasi kita, kita masih bisa berusaha untuk melayani saudara-saudari kita yang ada di paroki kita masing-masing, bahkan juga yang ada di tempat yang sulit untuk kita jangkau. Dengan satu harapan, bahwa kita bisa membantu dan kita bisa melayani mereka dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Komisi Keluarga Puskup Anden Pasar, mewakili Bapak Uskup, dan juga mewakili Direktur Puspas, menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Komisi Keluarga KWI, kepada Romo Aris, dan juga Monsignor Tri sebagai Ketua Komisi, kepada Bu Nina dan Bu Ketrin yang telah menyediakan waktu memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian dalam pelatihan ini. Kami berharap bahwa kehadiran dan juga pengorbanan dari Romo Aris, Bu Nina, dan Bu Ketrin akan membawa manfaat yang luar biasa dalam seluruh karya pastoral kita di Kuskup Anden Pasar, khususnya dalam melayani keluarga-keluarga. Dan kepada Bapak-Ibu yang hadir saat ini, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, untuk pengorbanan, kerelaannya, dalam menjawab peundangan kami, terutama dalam membantu melayani keluarga-keluarga kita di paroki kita masing-masing. Terima kasih juga kepada Romo Venus sebagai Tuhan rumah yang telah menyiapkan tempat, yang telah menyiapkan segala fasilitas untuk kita bisa gunakan pada hari ini. Terima kasih kepada Mas Samuel dan seluruh tim yang telah membantu dalam usaha untuk melayani kita di bidang IT, sehingga kita bisa melaksanakannya secara Zoom pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dari PUSPAS yang telah membantu menyukseskan acara ini dan mengatur segala sesuatu yang perlu. Akhir kata, kami mengucapkan selamat berproses bersama. Semoga Tuhan menyertai kita dan kegiatan ini dapat membantu semakin banyak orang untuk dapat menjalani kehidupan keluarga dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Romah Adi, beri aplaus dong. Sepertinya suasana kok kaku banget ya. Enggak usah terlalu tegang pagi ini pagi hari, apalagi suasananya cukup sejuk ini, enggak usah terlalu tegang. Saya percaya bahwa pagi ini, mulai pagi bangun sampai sekarang, sampai sebelum kesini atau sampai di sini, itu istri sudah mendapatkan pujian dari suaminya. itu saya percaya itu. Benar para ibu? Benar para ibu? Kok jawabnya hanya satu dua orang saja? Itu keyakinan saya bahwa mulai bangun pagi sampai dengan saat ini atau sampai sebelum berangkat ke sini, itu para suami sudah memuji istrinya. Benar? Benar ya? Baik, demikian juga sebaliknya. Suami sudah memuji istri, istri sudah memuji suaminya. Sudah ya? Ya Tuhan kok jawabannya masih kabur-kabur gitu loh. Jangan kabur-kabur dong, yang pasti. Ayo, sudah? Kalau belum, tatap dulu pasangannya. Yang tidak mengajak pasangan, jangan tatap yang lain. Tatap saya saja. Tatap Pak Lorenz. Yang tidak mengajak pasangan, tatap Pak Lorenz saja. Ya, sudah? Bagaimana? Masih seperti yang dulu? Masih seperti yang dulu? Apa nih? Cantiknya ya? Atau gantengnya ya? Kok tidak ada suara? Beda ya? Loh bu? Ya, dulu botak, sekarang tidak botak. Ya, baik. Ada lagi? Tapi kan ada, masih makin ganteng gitu loh. Ya, makin oke, makin oke. Ya, baik. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, kita hari ini kita semangat saja. Nanti ada kesempatan, kalau ada bertanya nanti ada apa? Ada, nanti tiba-tiba dikasih kesempatan bertanya, langsung bertanya tidak apa-apa. Itu nanti akan dipandu oleh, langsung oleh narasumber kita. Nanti biasanya kalau ada kesulitan, langsung ditanya tidak apa-apa. Kemudian yang berikut, saya berharap supaya HP kita disilent dulu untuk sementara. Jadi nanti ada saatnya begitu break, kita buka lagi HP kita, sementara kita mengikuti ini, HP kita disilent. Supaya kita benar-benar konsentrasi di pertemuan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah dibagikan tas, di dalam tas itu ada botol, botol minuman kita. Jadi botol itu dikasih stiker, ada stiker yang perlu diisi nama. Supaya nanti kalau airnya habis, bisa diisi ulang. Karena kalau sekarang, tidak boleh botolnya dipakai oleh orang lain. Jadi kita yang pakai sendiri. Jadi sudah ada stikernya, tolong dikasih nama masing-masing di botol itu. Baik, itu saja informasi dari kita. Sekarang saatnya kita mengikuti materi pertama, yang akan dipandu atau disampaikan oleh Ibu Nina. Baik, Ibu Nina, apa kabar pagi ini? Kabar baik Pak Ren, kabar baik Bapak Ibu. Sehat Bu ya? Sehat sekali. Alhamdulillah Bu. Baik. Ya, Bu ini ada sekitar 25 Pak Sutri yang hadir untuk mendengarkan materi dari Ibu pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya dari jam 9 ini sampai dengan jam 10, eh 9, 3. Jam 10.30, satu setengah jam. Nanti Ibu membagi waktu seperti apa, kami serahkan kepada Ibu. Dan kami berharap nanti ada dialog Bu. Baik. 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 Sekarang waktu selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Nina untuk apa untuk materi ini. Silakan Ibu. Siap, terima kasih banyak Val Loren. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi. Ini kalau misalnya kita baru mau mulai satu kegiatan ya. Kalau kita berada di ruang yang sama, ini kan sebetulnya kita bisa melakukan begitu banyak hal. Ini sayang kita berjarak sekitar, berapa ya? 1000 km ya. Saya di Jakarta posisinya gitu ya, dibandingkan Anda. Jadi mungkin nggak bisa full banget kita berinteraksi, tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa melakukan banyak hal. bagaimana kalau misalnya untuk mem, apa namanya, saya ingin tahu Anda benar-benar sudah siap atau belum. Yang sudah siap, coba dong kedua tangan di, nah gitu ya, diangkat ke atas. Waduh, luar biasa nih semuanya. Ibu Bapak sudah siap. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Terima kasih. Jadi jangan lupa ini Anda sekalian, karena berada di satu ruang yang sama, jangan lupa kita terapkan ini ya, selain terus-terusan menggunakan masker, jadi kalau misalnya nanti sampai akan makan atau minum, dibuka sedikit, minum gitu misalnya, langsung tutup lagi gitu ya. Karena Anda berada di ruangan yang sama, jangan lupa VDJ, ventilasi durasi jarak ya. Ventilasi, sesekali dibuka ruangannya, jendela atau pintunya, supaya udara segar juga bisa bertukar, terus kemudian durasi, nanti kita akan mencoba untuk putus-putus gitu ya, artinya setiap kali pembicara, moga-moga bisa ada kesempatan istirahat sebentar, supaya bisa ada, tadi ya pertukaran udara dan lain sebagainya, jarak, kalau misalnya sebelah adalah pasangan, nggak apa-apa banget dong. tapi berarti depan belakang, tolong diperhatikan ya, supaya cukup jauh jaraknya. Paling nggak sekitar satu setengah meter, atau bahkan lebih. gitu. Coba ditengok-tengok dulu. Oke. Nah, hari ini saya tadi melihat jadwal, ya ampun, ini sampai lumayan ya, sampai lumayan malam gitu. Wah, moga-moga Anda sekalian, tetap cukup bersemangat untuk mengikuti, dan hari ini saya akan share, sesuatu, tentang yang ini. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, mbak. Oke. Nah, jadi, apa namanya, pagi ini tugas saya adalah menceritakan, kepada Anda sekalian, tentang telekonsuling. Tapi, telekonsuling itu, sebetulnya bukan sekedar, konseling yang dilakukan secara tele, atau berjauhan. Tapi juga adalah konseling, gitu ya. Maka saya juga akan menceritakan, beberapa dasar konseling. Apa saja itu, gitu ya, nanti kita akan coba bahas, ya. Yang kita bicarakan pagi ini, ya, jadi adalah yang pertama, konseling. Sama telekonsuling itu bedanya apa ya? Terus kemudian, yang kedua, keterampilan konseling, gitu ya. Jadi, hal-hal apa nih, yang nanti akan perlu dilatih. Kita mungkin pada hari ini, tidak berlatih yang, apa namanya, benar-benar latihan, gitu ya. Karena waktunya juga terbatas. Tapi, nggak apa-apa. Yang namanya keterampilan konseling itu, memang harus terus-terusan dilatih, gitu. Jadi, kayak misalnya, saya juga bekerja sebagai seorang psikolog, gitu ya. Saya seorang psikolog klinis, gitu. Tidak berarti, saya tidak berlatih, gitu. Saya harus juga terus-terusan berlatih, gitu. Ya, jadi memang, selain kita mengetahui apa saja, kita juga nantinya akan terus-menerus perlu latihan. Kemudian, yang ketiga, bagaimana nanti menjalankan konselingnya, ya. Di awal itu kita ngapain, di tengah itu kita ngapain, gitu ya. Dan di akhir itu, apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Terus kemudian, yang keempat, nanti adalah apa yang perlu diperhatikan, gitu ya. Jadi, ada beberapa kondisi lain yang akan perlu dipertimbangkan oleh Anda sekalian. Pada saat memberikan konseling, baik itu secara tatap muka, ataupun, apa namanya, lewat layar, gitu ya. Ataupun lewat telpon, ataupun lewat chat. Nah, yang pertama ya. Jadi, kita bahas dulu konseling dan telekonseling. Nah, yang pertama. Begini, kalau kita bicara konseling, ini banyak yang bilang, ya gitu deh, saya sering dicurhatin. Tapi, sebetulnya, konseling itu bukan curhat. Jadi, iya sih, betul ada curhat-curhatnya. Namun, bukan sekedar curhat. Apa bedanya? Ada banyak sebetulnya bedanya antara konseling dengan curhat. Inti konseling itu adalah tentang mendengar aktif. Apa itu mendengar aktif? Nanti saya akan cerita, atau itu ya. Dan, yang sangat membedakan antara konseling dan curhat, itu adalah, kalau curhat itu kan boleh ya, sama siapapun, gitu kan. Tapi, kalau konseling, ada strukturnya, ada tekniknya yang perlu dikuasai. Dan, ada beberapa ketentuan lain yang sebetulnya akan membedakan sekali antara konseling dengan curhat. Ya, terus. Nah, sekarang kita bicara tentang mendengar. Jadi, ternyata, ibu bapak, konseling itu tidak hanya tentang mendengar, hearing, ya, tapi, tentang mendengar aktif, atau active listening. Bedanya apa ya, kalau mendengar, sama mendengar aktif. Coba kita lihat nih, ya di sebelah kanan ini. Mendengar, itu adalah, kayak menerima, dan menyadari, semua bunyi, dan suara yang ada. Jadi, kalau pada saat ini, ibu bapak di ruangan masing-masing, ya di ruangan Anda, Anda mungkin mendengar, katakanlah suara AC, atau, kalau ada yang lagi ngaduk gelas, gitu ya, mungkin mendengarkan suara gelas beradu, gitu ya, ada bunyi-bunyian lain, gitu mungkin, ada entah bunyi burung di luar, gitu, dan lain sebagainya. Nah, tapi, kalau yang kita sebut mendengar aktif, bukan hanya sekedar, apa namanya, bunyi-bunyian itu, suara itu ada apa aja, bukan itu saja. Namun, adalah, memahami arti kalimat yang diucapkan. Jadi, ketika, klien kita, ini saya nanti akan membahasakan, orang yang kita temui, sebagai klien. Nah, ketika klien kita menceritakan kepada kita, itu kita betul-betul berusaha, untuk mendengarkan, memahami, dia itu menceritakan apa, sebetulnya. terus, kemudian, apa namanya, mendengar aktif itu juga, berarti kita sekaligus, mengamati, keselarasan, antara bahasa tubuh, dan ekspresi dari klien kita, gitu ya. Dia, ngomongnya sedih, tapi kok senyum terus dari tadi ya, ada apa ya, gitu, atau, misalnya, ini, dari tadi dia diem aja, gak mau cerita, tapi kelihatannya dia itu kayak, mendem banget, gitu. Nah, itu pun juga sudah, kita dengarkan, gitu, sebetulnya ya, sudah kita amati. Nah, kemudian, mendengar aktif itu juga, kita menunjukkan pemahaman, jadi kita mengekspresikan, bahwa, oh ya, kita betul-betul memahami, apa yang disampaikan, oleh si klien kita tersebut. Tuh ya, jadi, kita perlu menunjukkan, bahwa, oke, saya ini bukan sekedar ada di sini, ya, bersama kamu, tapi saya tuh betul-betul, mendampingi kamu, gitu, betul-betul, mendengarkan kamu, betul-betul ingin membantu kamu, gitu ya. Jadi, walaupun tujuannya sama nih, kayaknya nih curhat, sama counseling, tapi counseling itu, sesuatu yang memang lebih, aktif gitu ya, interaksinya antara kedua belah pihak. Ya, nah, counseling, itu juga, adalah sebuah relasi, terapetik. Maksudnya terapetik di sini, artinya, menyembuhkan. Ya, jadi kalau ini, Bapak Ibu lihat nih, kayak gambarnya di sini nih, itu si kliennya, itu adalah yang ada di kanan, tuh, ya, sementara yang konselornya, itu ada yang di kiri. Gambarannya tuh seperti itu tuh, jadi si kliennya itu, menyampaikan keruatan berpikirnya, gitu ya, jadi kayak ibaratnya tuh kayak, benang yang kusut banget, gitu. Oh, saya kayak gini, aduh hidup saya tuh kayak gini, tiba-tiba suami saya begini, 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 aduh anak saya lagi, begini, begini, gitu ya, dan terus-terusnya. Itu ruwet. Nah, si konselor, harus bisa, mencoba memahami, menangkap, ya, sampai kemudian, ibaratnya, dia tuh, apa namanya, membuat si benang yang ruwet tadi, itu menjadi benang yang, bisa halus lagi nih, gitu ya, jadi gak bisa dicerah lagi, gitu, pemikirannya itu, gitu, dan itu yang kemudian kita sampaikan, gitu, kepada si kliennya. Nah, yang kita sebut konseling, itu jadinya penanganan, betul-betul untuk si klien tersebut. Jadi, kalau misalnya kita curhat, gitu, katakanlah ya, curhat itu bisa aja nih, kita tuh, sambil dicurhatin, gitu ya, sama teman kita, terus kemudian, kita juga sambil buka-buka Instagram, gitu misalnya, atau kita juga tahu-tahu ditelepon, gitu, sama anak kita, gitu, misalnya seperti itu. Nah, kalau pada saat konseling, seharusnya penanganan betul-betul untuk si klien tersebut. Kita melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan kita yang lainnya, gitu, jadi betul-betul serius, gitu, untuk mendengarkan, untuk, apa namanya, berada bersama si klien tersebut. gitu ya. Nah, kita juga menyebut relasi ini terapetik antara lain, karena, ya, ada keramahan dan kehangatan, dengan sikap yang profesional. Jadi, ramah dan hangat di sini, ini bukan berarti, dikit-dikit cium-cium, peluk-peluk, enggak, enggak gitu, gitu. Kalau relasi kita dengan, apa namanya, keluarga kita, gitu ya, mungkin aja kita kan jadinya, memeluk, mencium, menyayangi, dan lain sebagainya, gitu ya. Atau mungkin kalau dengan sahabat kita, gitu ya, itu juga kemungkinan ada relasi-relasi yang lebih hangat, ya. Walaupun kalau pandemi sekarang ini, memang disarankan untuk tidak bersentuhan, ya, sama sekali. Nah, tapi kalau misalnya secara profesional, itu, kita selalu memperhatikan bagaimana, misalnya, senyum kita, itu adalah senyum yang hormat, yang menghargai, gitu ya. ya, jadi, betul-betul kita punya sikap yang profesional, sebetulnya, untuk menghadapi si klien kita tersebut, gitu. Jadi, walaupun ini adalah teman kita, saya juga sering nih, dapat klien-klien itu adalah teman sendiri, tapi, diperjelas bahwa, ini adalah pada saat kita, lagi counseling, ya, gitu. Ya, terus kemudian nanti kalau sudah selesai dari situ, gitu, mungkin kita akan bercandaan lagi, gitu, tapi, di waktu yang berbeda, gitu ya, pada saat kita melakukan counseling, ya, memang itu dilakukan secara profesional, gitu. Nah, kemudian jam kerja yang jelas. Di sini, saya mau mengingatkan, kita tuh kerja sebagai penolong, gitu ya, bagi orang lain, tidak berarti kita juga, apa namanya, wah, anytime kita boleh diganggu. Jangan. Bukan seperti itu. Perlu ada waktu yang jelas. Contohnya, kalau di atas jam 9 malam, saya nggak diganggu, gitu, ya, saya tidak akan menjawab, telepon, ataupun WhatsApp, gitu, misalnya dari klien, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya. Baru, kita, apa namanya, berinteraksi, gitu ya, misalnya di antara jam kerja, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi, pada dasarnya, relasi di dalam counseling itu, memang, bukan sekedar relasi yang, apa adanya, gitu aja. Tapi memang sebuah relasi yang kita atur, gitu, supaya menjadi terapetik dengan gaya-gayanya itu tadi, gitu, ya. Nah, mohon maaf. Terus kemudian, apa namanya, counseling itu mementingkan kerahasiaan. Jadi, ibaratnya ini kayak ketika si klien itu menceritakan, gitu ya, kepada kita. Nah, maka, cerita tersebut, itu kita simpan, gitu. Tidak kita ceritakan kepada orang lain. Tidak kita ceritakan kepada keluarga kita, gitu, ya. Kalau misalnya kita melakukan counseling-nya dengan pasangan, misalnya katakanlah, dengan suami ini, gitu ya, sama-sama memberikan counseling kepada pasangan orang lingkungan kita, gitu ya. Berarti, yang tahu hanya kita berdua, nih saya dan pasangan saya. Tapi, tidak boleh saya ceritakan kepada pasangan lainnya, tidak boleh saya ceritakan kepada orang lainnya, gitu, ya. Dan, apa namanya, sebetulnya, kalau sampai kita perlu menceritakan, ya, kalau misalnya counselor yang profesional, sampai perlu misalnya merefer, gitu ya, merujuk kepada pihak lain, maka perlu ada, apa, tanda tangan, gitu, bahwa, saya akan merujuk kasus Anda kepada siapa, gitu, dan Anda berkenan bahwa saya merujuk ini, gitu, nah, kalau counselor profesional justru sampai di situ. Kalau menurut Anda, enggak lah, ini kita pastoral, gitu, misalnya, gitu ya, enggak apa-apa, tapi tetap yang namanya kerahasiaan, itu penting sekali untuk dijalankan, gitu ya. Jangan sampai kepercayaan yang telah diberikan oleh klien kita itu, kemudian kita bongkar begitu saja, gitu ya, yaudahlah, gitu ya, terus, gitu. Rahasiaan itu tetap penting. Nah, dengan catatan, yang dirahasiakan itu bukanlah sesuatu yang membahayakan dirinya, atau membahayakan orang lain, gitu. Jadi, contohnya gini, ada klien Anda, yang, apa namanya, counseling, gitu ya, kepada Anda, terus kemudian dia menceritakan, jadi begini Pak, tebetulnya saya ini sedang merencanakan bunuh diri, gitu. Nah, kalau kondisi kayak gitu, itu, harusnya tidak kita rahasiakan, tapi, perlu ada langkah-langkah lebih detail, untuk, apa namanya, jangan sampai, dia ini bunuh diri, gitu. Jadi, contohnya, gitu ya, misalnya, kita bisa tentunya melakukan penanganan-penanganan tertentu, gitu ya, ini rencananya, kita akan bicara lebih detail, nanti sekitar bulan September, gitu ya, tentang pencegahan bunuh diri, tapi kira-kira, kalau misalnya sampai ada yang counseling kepada kita, terus kemudian merencanakan bunuh diri, gambaran umumnya adalah, memang, kita mencoba menggali, kemudian mencoba menenangkan, gitu, orang ini, supaya tidak sampai melakukan bunuh diri, gitu, terus kemudian, kita coba meyakinkan dia, bahwa dia perlu, minta, bantuan, dari orang lain, untuk, mencegah dia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya, gitu, ya, terus kemudian, kalau misalnya, seperti ini, kita juga minta, izin dia, bahwa, demi keamanan dia, kita, mencoba mengontak orang lain, untuk menjaga dia, gitu ya, jadi, yang dibocorin, bukan rencana bunuh diri, bukan itu, gitu ya, tapi lebih ke bagaimana, orang lain juga bisa ikut menjaga dia, karena dia sedang dalam kondisi yang labil, emosinya, gitu, contohnya seperti itu, begitu juga kayak misalnya gini, kalau ada yang konseling sama kita, berencana untuk melakukan pembunuhan massal, gitu misalnya ya, nah itu kan juga nggak bisa ya, begitu saja dirahasiakan, tapi, dalam kaitan, kerahasiaan ini, terpenting dia merasa nyaman, untuk bercerita sama kita, dan, dia tahu bahwa, ketika kita sampai membuka ini, ini adalah sesuatu yang, apa namanya, demi keamanan kita bersama, gitu, tentunya, demi keamanan si klien itu juga, gitu, gitu, dan, tentunya, kalau sampai ada, yang, apa namanya, rencana seperti ini, ya harus ditindak lanjuti, gitu ya, nanti kita akan bicara, jika Anda bertanya, ya akan bicara lebih lanjut, soal hal ini, tapi intinya adalah, untuk segala hal, pada dasarnya, kita tidak boleh membongkar, gitu, ya, jadi, penting sekali, untuk mementingkan, kerahasiaan ini, ini kok jadi, tumben batuk-batuk, nah, terus kemudian, counseling itu juga adalah, menggali solusi, gitu ya, dari klien, gitu, jadi, sebetulnya, menggali insight-insight, gitu ya, atau, bagaimana sih, ide-ide dari si klien itu sendiri, tentang solusinya, kok bisa, gitu, jadi, gini, ibu bapak, ketika, seseorang menceritakan, keruatan pemikirannya, gitu ya, terus kemudian, didengarkan oleh orang lain, seringkali, tanpa disadari, dengan relasi terapetik yang ada, kemudian, dia kayak, menggulung sendiri benangnya, gitu ya, oh iya juga ya, saya kok tadinya, nggak kepikir, bahwa sebetulnya, saya bisa melakukan ini, gitu, sebelum saya cerita ini, saya nggak kepikir sama sekali loh, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya, jadi seringkali, saya kadang-kadang juga merasa, aduh saya ini, kayak makan gaji buta, magabut, gitu, anak-anak sekarang bilang, ya, kenapa, cuma dengerin doang, ya, cuma mengulangi apa yang dia katakan, gitu, terus kemudian, merangkum, gitu, tiba-tiba kliennya sendiri yang, ah saya tahu nih, saya mesti ngapain, gitu ya, jadi sesungguhnya, counseling itu adalah, menggali solusi dari klien sendiri, caranya gimana, dengerin dulu, permasalahannya dia, gitu, nanti kalau udah selesai, seringkali dia akan muncul sendiri kok, solusinya, gitu, jadi, pada dasarnya kita tidak memberikan saran, tidak memberikan nasihat, jangan sampai nih, Ibu Bapak, begitu dia datang, gitu ya, wah saya sedih banget, begini, 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 begini Ibu, biasanya kalau menurut pengalaman saya, Anda harusnya begini, 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 bukan itu, gitu, ya, tidak memberikan saran, tidak memberikan nasihat, tapi dengerin dulu, gitu ya, dan lakukan langkah-langkah yang nanti setelah ini kita akan bicarakan, gitu, ya, apakah sama sekali tidak boleh ada saran atau nasihat, boleh, tapi biasanya itu benar-benar di ujung akhir, gitu, itu pun setelah kita menggali solusi dari si kliennya itu, itu, jadi, sebetulnya solusi utama, itu adalah dari kliennya, bukan dari kita, gitu, ya, dan semakin kita, jam terbangnya semakin tinggi, itu, akan semakin, ini kok, semakin nyata bahwa solusi-solusi itu seringkali memang munculnya dari klien itu, bukan dari kita, gitu, ya, dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, nah, kalau tadi itu banyak sekali kita bicara tentang konseling secara umum, ya, yang merupakan konseling tetap buka, terus bedanya apa ya dengan konseling yang online, atau telekonsuling, pada dasarnya, ini yang ada di bawah sini, ya, relatif sama sebetulnya yang berjalan, ya, keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan itu sama, bedanya hanya cara bertemu, nah, memang, perbedaan cara bertemu ini, ya, yang tadi satunya adalah, apa namanya, tetap buka, gitu ya, satunya itu pakai teks, gitu, misalnya, atau pakai telpon, itu juga membuat ada beberapa perbedaan lain, gitu ya, seperti, hal-hal apa yang nanti harus diperhatikan, atau bagaimana cara kita mengkomunikasikan pesan-pesan kita, namun, pada dasarnya, keterampilan dasar yang dikuasai harusnya sama, jadi kalau misalnya kita mau bisa sukses sebagai telekanselor, gitu, ya, ya, penting juga untuk bisa menguasai semua keterampilan dasar konseling, begitu ya, oke, nah, jadi keterampilannya apa? nah, ini yang kita mau obrolin, ya, nah, jadi, ada beberapa keterampilan utama, sebetulnya sebagai konselor, ya, ini ada satu buku nih, saya lupa menulis referensinya, tapi ada tiga hal nih, sebetulnya, yang merupakan dasar-dasar banget nih, gitu ya, saya memilih yang menggunakan bahasa aslinya, karena memang ini ada istilahnya yang telah dipelajari, gitu ya, jadi yang pertama adalah jenuinas, keseslian, ya, jadi disini adalah tentang bagaimana kita tuh menjadi diri sendiri, tidak berlindung dibalik topeng profesional, gitu, jadi kalau misalnya katakanlah kita ketawa, itu memang karena kita ingin ketawa, kita senyum, karena memang kita tersenyum, gitu ya, kita memperlihatkan wajah yang agak sedih, atau agak terharu, memang karena kita juga merasakan hal itu, gitu, jadi keaslian disini memang sangat penting, gitu, nah, terus gimana dong kalau sebetulnya saya nggak setuju, nggak setuju amat, gitu, nah, bisa jadi, ibu bapak, yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita di dalam diri, bagaimana kita mengolah diri kita, ketika kita mendengarkan orang lain, gitu, jadi jangan langsung menyelesaikan permasalahan orang lain, gitu, bisa jadi kita perlu menyelesaikan permasalahan diri kita dulu, gitu, supaya kita betul-betul tampil jenuin, tampil asli sebagai seorang konselor, ya, nah, kemudian yang berikutnya adalah unconditional positive regard, gitu, ya, ini adalah tentang bagaimana kita menerima klien apa adanya, unconditional, gitu ya, tanpa syarat, tanpa menyalahkan, gitu ya, dan betul-betul menghargai si klien ini, gitu, jadi, kalau ini, kalau misalnya kliennya tuh cakep, cantik, gitu ya, itu mungkin kayaknya gampang banget, gitu, kita melakukan ini ya, wah, kita menerima, gitu, kita seneng dia dateng, gitu, ke saya, gitu, misalnya ya, saya tuh cukup seneng nih, kalau misalnya, waduh, ini klien saya ganteng banget, gitu, misalnya ya, itu saya semen, gitu ya, senyumnya tuh tulus banget, gitu, misalnya, gitu, tapi, ketika yang ada di depan kita, itu adalah orang yang lusuh, ya, yang bajunya juga mungkin robek-robek, tuh, nah, atau bahkan dia pakai baju yang, kita tuh yang sampai mengerjitkan mata, gitu, mengerjitkan wajah, gitu ya, ini orang tuh aneh banget sih selera bajunya, gitu, misalnya seperti itu ya, nah, itu pun kita tetap perlu menerima dia apa adanya, gitu ya, kita menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi pada dia, gitu ya, sehingga dia seperti itu, gitu, dan bahwa orang ini adalah orang yang baik, kita meyakini orang ini adalah orang yang baik, gitu, ya, nah, kemudian, keterampilan yang lainnya adalah empathic understanding, ya, pemahaman yang betul-betul empathic, gitu, ini artinya sungguh-sungguh memahami klien, seperti berada di sepatunya, gitu, jadi ketika kita tuh mendengarkan si klien kita, itu seperti kita nih, oh, saya membayangkan dia tuh mengalami permasalahan sebagai seorang ibu, karena anaknya dia tuh kayak gini, gitu ya, kalau saya punya anak kayak gini, mungkin saya juga akan ngalamin hal yang sama, nih, seperti dia, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya, walaupun kita memahami klien, namun, tidak berarti kita tuh terseret, gitu, di dalam kondisinya dia, gitu, jadi kayak misalnya nih, apa namanya, dia tuh, kisahnya, kisah hidupnya tuh bener-bener sedih banget, sampai dia nangis, gitu, usahakan kita mengerti, tapi bukan yang kemudian, kita tuh juga, ya, maaf, saya tuh juga gak tahan, harus saya pengen nangis, harus saya tahu, gak bisa banget dengerin kayak gini, gitu, nah, kalau sudah sampai kita seperti itu, itu bukan lagi empathic understanding, gitu ya, tapi mungkin memang kita udah terseret, gitu, pemahaman kita bisa jadi adalah pemahaman yang subjektif, justru, gitu, ya, jadi, pada saat kita bersikap empatik, sebetulnya kita tetap menjadi diri kita sendiri, gitu ya, dalam pemahaman kita kepada si klien kita, gitu, ya, nah, ada beberapa hal, yang perlu kita perhatikan, hal-hal ini adalah yang perlu kita tangkap dari klien kita, ya, juga yang perlu kita ekspresikan dari diri kita, gitu, nah, dalam hal kita mengekspresikan diri kita, itu memang perlu seselaras mungkin, gitu ya, nah, jadi, contohnya nih, hal-hal ini adalah ekspresi wajah, gitu, ya, kalau dari diri kita, itu, apa namanya, ekspresinya tuh, jadi kayak misalnya kalau kita seneng, ya, kelihatan seneng, gitu, ya, wajahnya tersenyum, terus kemudian kelihatan gembira, sementara ketika dia lagi, apa namanya, ketika misalnya katakanlah, minggu lalu nih, ada satu klien saya, saya udah ketemu hampir setahun, gitu ya, tiba-tiba suaminya meninggal, gitu, jadi saya beneran ikut sedih, gitu, jadi ekspresi wajahnya juga perlu menunjukkan, saya juga ikut sedih, gitu ya, sebetulnya, gitu, nah, itu kita perlu juga mengekspresikan hal tersebut, gitu ya, secara jenuin, nah, kita juga bisa mengamati ekspresi klien kita itu, ya, apakah kayak tadi tuh, selaras apa enggak nih, dia senyum padahal ceritanya sedih, atau dia, apa namanya, ceritanya sebetulnya biasa aja, tapi kayaknya dia gembira banget, gitu, misalnya seperti itu, itu juga nanti bisa kita berikan tanggapan, sebetulnya, kepada si klien kita, lalu, pandangan mata, pandangan mata di sini, artinya tuh, gini, seberapa intens kita memandang dia, gitu, jadi jangan sampai, staring gitu ya, melihatin terus gitu ya, matanya tuh betul-betul menatap, gitu, enggak lepas-lepas gitu, itu malah mengerikan, gitu, tapi, memandang dengan wajar saja, gitu ya, jadi sesekali mungkin kita juga mengalihkan pandangan ke, keluar gitu, misalnya seperti itu, gitu, dan, kalau kita melakukan telekonseling, sebetulnya, ada, ini nih, ada prinsip 20-20-20, ya, setiap sekitar 20 menit, kita memandang sesuatu yang jaraknya 20 kaki, ya, atau sekitar 6 meter, selama sekitar 20 detik, gitu ya, jadi kadang-kadang nih, kalau misalnya saya menyampaikan kayak gini nih, gitu ya, saya mungkin akan sesekali memandang ke arah luar, itu antara lain untuk mengamankan mata saya, namun, kalau ini adalah dalam telekonseling, maka, penting sekali untuk kita tetap punya tatap mata, gitu, dengan si klien tersebut, gitu, ya, nah, apa namanya, pandangan yang tidak mengerikan, tapi pandangan yang hangat tadi, ya, terus kemudian kontak mata, jadi, bagaimana kita saling bertatapan mata, walaupun sebetulnya kita tatap layar, gitu, ya, nah, ini kalau misalnya di telekonseling, ya, terutama video counseling, itu kadang-kadang beda nih, jadi kayak misalnya nih, kalau layar kita itu adalah di samping, nah, seringkali, kita jadi menatapnya, kesannya kita menatap dia, padahal karena layar kita kita letakkan di samping, jadi kayak misalnya gini nih, kalau di depan layar saya, ini adalah slide, ya, tapi saya meletakkan kamera, ya, ibu bapak sekalian, itu ada di kanan atas, gitu, nah, kalau saya ingin menatap, sebetulnya kan saya yang ketika saya melakukan telekonseling, yang saya tatap itu akhirnya layar, nih, kalau saya menatap layar Anda sekalian, Anda perhatikan nggak, ini adalah mata saya ketika saya menatap kamera, gitu, ya, sementara ini adalah mata saya ketika saya menatap ke layar Anda sekalian, gitu, karena saya meletakkan layar Anda itu di kanan atas, gitu, nah, jadi, mungkin Anda bisa mencermati bahwa, oh, pandangan matanya, kontak matanya itu akan berbeda, gitu, nah, jadi kalau untuk telekonseling, pandangan kita, kemungkinan perlu kita berikan di kameranya, jadi coba cermati, kalau di laptop atau di HP, itu kameranya ada di mana, ketika kita melakukan telekonseling, kita antara lain yang kita tatap adalah si kamera tersebut, gitu, ya, terus kemudian, apa yang berikutnya, gerak tubuh, jadi gerak tubuh ini, kita, apa namanya, memperlihatkan, apakah misalnya kita excited, dia bersemangat, atau kita mendengarkan dengan baik, gitu, ya, nah, kalau kita mau menunjukkan bahwa kita mendengarkan, itu biasanya tuh, tangan, ini terbuka posisinya, ya, jadi bukan menutup di, apa, menutup di depan kita, bukan di, bukan, apa namanya, di gini ini loh, di, apa ini namanya, di katupkan di depan, gitu ya, bukan seperti itu, gitu, nah, tapi, apa namanya, lebih terbuka, gitu, terus kemudian, ada istilah lean to work, lean to work tuh, berarti kita tuh sebetulnya, duduknya tuh, bukan sekedar tegak, tapi agak, agak, mengarah gitu, ke orang di depan kita, gitu, terutama itu adalah ketika tatap muka, gitu, ya, nah, ketika tatap layar nih, gitu ya, seperti kita sekarang ini, jadi, gerak tubuh kita itu, terutama adalah apa yang bisa terlihat dari layar kita, gitu, ya, nah, kita juga bisa mengamati, klien kita, gerak tubuhnya seperti apa, lagi-lagi, apakah selaras dengan, apa yang diceritakan, atau tidak, gitu, kemudian penampilan, penampilan ini penting untuk, bukan kita harus tampil, wah, gitu ya, enggak, tapi tampil, apa namanya, profesional, atau tampil dengan, cukup wajar, gitu, ya, nah, jadi, ketika kita tampil dengan cukup wajar, gitu ya, dan cukup profesional, itu akan lebih nyaman, gitu, untuk dilihat oleh, si klien-klien kita, gitu, nah, kita juga bisa melihat, gitu ya, klien kita ini seperti apa, ya, ada kayak misalnya, klien saya tuh, dia bilangnya, aduh ini saya bangkrut total, gitu, tapi pakaiannya dia tuh, benar-benar pakaian yang mahal, mahal banget, gitu, kita juga mencermati, apa isi pesannya, dibandingkan apa yang dia tampilkan, gitu, misalnya seperti itu, kemudian cara bicara, gitu ya, tentunya cara bicara ini adalah, cara bicara yang memang, apa, menghormati, gitu, klien tersebut, gitu, dan kita juga bisa mencermati, oh, ini dari cara bicara si klien ini, dia nih, orang yang kayak gimana ya, kira-kira, gitu, usahanya, nah, counseling, itu bertanya, bukan memberi nasihat, ya, lagi-lagi, gitu, jadi, bagaimana kita menimbulkan insight, dari bertanya, gitu, ya, bukan dari kita memberikan informasi, bukan dari kita memberikan nasihat, gitu, contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita, apa namanya, kita berikan, gitu, ya, ini pertanyaan yang baik, ini biasanya adalah yang kita sebut open-ended question, gitu, misalnya, bagaimana perasaan Anda tentang hubungan Anda dengan pasangan, ya, jadi, dia bisa ceritain apapun, gitu ya, dia bisa cerita, oh, panjang lebar, segala macamnya, gitu ya, tapi pokoknya pertanyaannya itu terbuka, pertanyaan yang sebaiknya tidak diberikan, itu misalnya yang close question, kayak gini nih, hubungan Anda baik atau buruk, gitu, karena itu lebih ke jawabannya, ya, atau tidak, gitu ya, atau cuma satu kata, baik, gitu, ya baiknya apa, gitu, nah, ketika kita menanyakan, seperti apa sih hubungan Anda, gitu kan, atau, tadi Anda mengatakan hubungan Anda buruk, apa yang Anda maksud dengan hubungan yang buruk, gitu ya, itu untuk mengubah menjadi open-ended question, gitu, nah, yang juga tidak terlalu disarankan adalah leading question, ya, leading question ini mengarahkan, gitu, klien, gitu ya, yang mana belum tentu dia sebetulnya ingin menjawab itu, gitu, jadi kayak misalnya nih, si kliennya udah cerita, ada cerita macam-macam, gitu ya, pasangan saya begini, 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 dia orang yang baik, bukan, gitu ya, misalnya kayak gitu, nah, itu kan kita memaksakan pandangan kita kepada dia, gitu ya, tapi ketika kita mengubah, ininya, apa namanya, mengubah, ini menjadi sebuah open-ended question, gitu, misalnya kita bilang gini, apa menurut, apa, bagaimana menurut Anda, dia sebagai seseorang, ya, sebagai pasangan, gitu ya, apa yang membuat dia terlihat baik, gitu, atau apa yang membuat dia terkesan buruk di mata Anda, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya, itu jadi untuk mengubah ke open-ended question, ya, nah, keterampilan dasar yang lain, itu adalah, menunjukkan kita mendengarkan, gitu ya, jadi, ketika kita menunjukkan bahwa kita tuh sedang mendengarkan, gitu ya, si klien kita, maka, gerak tubuhnya itu menunjukkan bahwa, kayak misalnya ini nih, kita menata mata, terus kemudian ngangguk, gitu ya, sekali ngangguk, terus menyesuaikan ekspresi wajah, gitu ya, misalnya ya, tampangnya kelihatan tuh, gitu ya, ini gerak tubuh dan ekspresi muka, ya, maksudnya, terus kemudian, ada tanggapan-tanggapan singkat, kayak misalnya tuh, oh, begitu, gitu, ya, masa sih, gitu ya, wow, gitu, misalnya kayak gitu ya, tanggapan-tanggapan kayak gitu, itu menunjukkan bahwa kita memang mendengarkan, nah, kemudian ada yang kita sebut parafrase, parafrase ini, nggak ada, saya kayaknya nggak tahu bahasa Indonesia-nya apa, gitu ya, tapi, intinya adalah, mengulangi cerita klien, dengan kalimat kita, gitu, jadi misalnya nih, kliennya, apa namanya, cerita tentang, loh, saya tuh diomelin gitu ya, sama bos saya, dia tuh, apa, dia tuh lagi kesel, bos saya tuh lagi kesel banget, sebetulnya gitu ya, karena dia ketinggalan HP-nya di rumah, terus kemudian yang terjadi adalah, dia ngomel-ngomel kepada saya, gitu, itu saya kesel banget, gitu, nah, parafrasing-nya itu, misalnya kita bilang, jadi Anda kesel dengan bos yang sedang ketinggalan HP di rumahnya, gitu loh, misalnya seperti itu, jadi, pakai kalimat kita, gitu, untuk, mengulangi cerita klien, tentu saja ini, nggak, nggak setiap kalimat, di parafrase, gitu, nggak gitu, gitu, tapi, ada gitu ya, misalnya, kalimat tertentu, gitu ya, kita coba ulangi lagi, tujuannya adalah, untuk, menunjukkan kita dengerin, sekaligus kita, mengecek ulang, bener nggak ya, tangkepan kita tuh seperti itu, gitu, nah, terus kemudian ada, keterampilan lainnya, berupa, merangkum, gitu ya, merangkum ini adalah, biasanya tuh, kalau udah sekian panjang, gitu ya, jadi kayak misalnya, dia udah cerita, 15 menit, gitu, 20 menit, gitu ya, dan, ceritanya tuh, cerita yang itu, sudah selesai, gitu ya, cerita priodo itu, sudah selesai, nah, Anda bisa tuh, menceritakan ulang, gitu, kisahnya, itu secara, tadi ya, seperti yang tadi dia katakan, tapi tadi, dengan kalimat Anda sendiri, gitu, semakin terampil, kita dalam merangkum, kadang-kadang tuh, klien justru, mendapat, insight, gitu, dari, cerita dia sendiri, gitu, sebetulnya, gitu ya, jadi, balik lagi, gitu, kita tuh cuma, dengerin dia, apa namanya, mengembalikan lagi, kepada dia, gitu ya, itu kadang-kadang, udah menimbulkan insight, pada dia, ya, ya, nah, sekarang tentang menjalankan counseling, sebelum saya cerita tentang menjalankan counseling, coba, matching sebentar, ke atas, ya, ini boleh di, ini dulu, ya, Google kan, gitu ya, kalau tadi mencatat, atau mendengarkan, gitu, boleh tengok kiri, dan kanan, ya, jangan lupa, ventilasi, dibuka, ya, sesekali, maskernya tetap digunakan, ya, supaya, aman, gitu ya, bagi Anda semua, di sana, ya, ya, oke, nah, ini mungkin sudah ada beberapa pertanyaan, ya, yang Anda catat, ya, atau mungkin tadi udah di, garis-garisin, gitu, nanti saya akan, akan sampaikan si materinya ini, mungkin nanti saya bisa titipkan lewat Pak Lorenz, apa namanya, jadi kalau nyatat, nanti nggak usah nyatat betil, gitu ya, tapi mungkin mencatat, ide-ide, atau pemikiran Anda, itu boleh banget, gitu, ya, nanti ditanyainya belakangan aja, nggak apa-apa ya, ini kita lanjutkan dulu, oke, tadi kita udah ngobrolin, counseling itu apa, bedanya sama teleconseling itu apa, terus kemudian keterampilan-keterampilan dasarnya, itu kita ngapain aja, gitu, yang dibutuhkan, ya, terus kemudian, sekarang adalah tentang menjalankan counseling, ya, jadi di awal itu ngapain, gitu ya, di tengah itu ngapain, nanti di akhir itu ngapain, ya, nah, pertama, tentang persiapannya dulu, jadi ini belum dijalankan, ya, persiapannya dulu, itu, apa namanya, kita mesti ngapain aja, pertama, persiapan ruangan, baik itu counseling tatap muka, ataupun counseling, teleconseling, kita tetap perlu mempersiapkan ruangan, ya, usahakan ruangannya itu cukup tenang, gitu ya, terus kemudian terang, ya, lalu, apa namanya, terlihat rapi, soal latar, latar ini juga hal yang penting, sebetulnya Ibu Bapak, jadi, kalau misalnya kita di ruangan, gitu ya, di ruangan itu, apa namanya, kita mungkin akan mencoba merapikan, ini ya, supaya terlihat layak, kalau kita melakukan teleconseling, gitu ya, apalagi yang pakai video, kadang-kadang itu suka lupa, gitu, latar belakang kita ini apa, ya, jadi, tau-tau latar belakang kita itu adalah anak kita yang lagi main-main, ya, petakilan, gitu, atau latar belakang kita mungkin dapur, ya, atau latar belakang kita jangan-jangan, apa namanya, tempat tidur kita yang berantakan itu, gitu, misalnya gitu ya, jangan sampai ketika kita melakukan counseling, latar kita adalah yang seperti itu, gitu ya, pilih latar yang cukup profesional, atau pilih yang ini, apa namanya, polos aja gitu belakangnya, nah, kalau pakai zoom, ini sebetulnya kita bisa memakai, kalau zoom yang sudah di update, ya, ini di, di area, di video, gitu ya, kan ada microphone, ada video, gitu ya, nah, di video itu ada tuh, apa namanya, saat Anda memilih virtual background, ada salah satu virtual background, yang saat ini saya lagi pilih, gitu ya, di blur aja gitu, latar belakangnya, jadi, ini, sebetulnya kalau nggak di blur, kelihatan, kordian saya, gitu, misalnya seperti itu, ya, tapi dengan di blur, itu jadi kordian saya nggak terlalu betul-betul kelihatan, ini juga bisa agak membantu nih, ya, nah, terus kemudian kalau ruangan, ketika kita melakukan counseling tatap muka, selama pandemi, maka, sangat penting untuk ada ventilasi, nah, masalahnya, ketika ventilasi terlalu lebar, kadang-kadang itu tidak nyaman, bagi si, kliennya, gitu, karena kedengeran kan, apa yang dia katakan kepada orang lain yang di luar ruangan, gitu, jadi, itu juga akan perlu diperhatikan, gitu, satu lagi tentang ruangan, ya, jadi, ketika kita melakukan telekonseling, aduh, mohon maafnya, bolak-balik, jadi kalau kita melakukan telekonseling, itu, usahakan, cuma kita yang ada di ruangan itu, ataupun kalau misalnya ada orang lain yang ada di ruangan itu, karena satu dan lain hal, komunikasikan supaya orang itu, nggak berisik, gitu, ya, karena bagaimanapun kan, ini harus ada, maksudnya orang lain yang bukan konselor, gitu ya, jadi kayak misalnya, katakanlah, apa, kalau misalnya saya, gitu ya, saya kan kalau, saya konseling kan sendirian, gitu, terus suami saya ada di ruangan, gitu, saya akan bilang, gitu, suami saya, jangan batuk-batuk ya, gitu ya, atau jangan ngobrol, gitu, jangan ngoncok obrol, gitu, misalnya, dan saya memastikan supaya saya juga memakai earphone, supaya tidak ada yang mendengar kata-kata klien saya, gitu, terus kemudian, kenapa orang lain itu juga perlu dikomunikasikan, karena itu harus menjaga kenyamanan juga, gitu, dari orang yang akan kita konseling tersebut, gitu ya, kalau orang yang akan kita konseling itu, loh, Anda tuh di ruangan itu rame-rame ternyata ya, berarti suara saya kedengaran ya sama orang lain, gitu, itu jadi nggak nyaman, gitu kan, akhirnya buat si klien kita, ya, terus kemudian peralatan, ketika, apa namanya, kita mungkin akan perlu meja, ya, meja buat naruh macem-macem, gitu ya, terus kemudian ala kulis, kertas, gitu ya, untuk kita mencatat, ya, kalau kita melakukan telekonseling, bisa jadi kita akan butuh laptop, ya, HP, terus kemudian, earphone, jadi earphone ini juga cukup penting ya, supaya orang lain selain kita, itu tidak mendengarkan, gitu ya, jadi jangan sampai kita speakerphone, gitu misalnya ya, sehingga semua orang juga bisa dengar, terus usahakan koneksi internet selancar mungkin, dan kuotanya cukup, gitu, terus kemudian untuk si diri psikolog, atau diri konselornya, gitu ya, penting untuk siap fisik dan mental, gitu, apa namanya, jadi, kalau misalnya, kalau saya nih, saya mau mulai sesi konseling, itu saya usahakan, saya ke toilet dulu, ya, supaya nggak di tengah-tengah tuh tiba-tiba, aduh saya kayaknya ini deh, keperlu ke toilet nih, gitu misalnya, gitu ya, terus kemudian biasanya minum dulu, terus kemudian, apa namanya, tampil rapi, gitu ya, dan profesional, gitu, dan pastikan tidak ada yang akan mengganggu proses, gitu, jadi kalau misalnya waktu anak-anak saya kecil, gitu, misalnya, katakanlah saya melakukan konseling di rumah, gitu, maka saya akan bilang sama anak saya, gitu ya, jangan masuk-masuk ke ruangan yang ini, gitu ya, atau memastikan bahwa anak-anak juga ada yang menjaga, supaya mereka juga tidak akan mengganggu proses, gitu ya, nah, pada saat proses perkenalan terjadi, gitu ya, pada saat proses pembukaan yang terjadi, ini ada apa saja, ada perkenalan, gitu ya, terus kemudian, apa namanya, penting untuk menjalin, jadi perkenalannya tentunya antara Anda sama si kliennya, gitu ya, terus kemudian, penting untuk menjalin rapor, atau hubungan baik, gitu, ya, Anda boleh kok di sini ngobrol, cheat chat, gitu ya, gimana hari ini, cuacanya enak juga ya, atau dari perjalanan mana aja, gitu, apa hubungan, apapun gitu ya, usahakan itu punya hubungan yang baik, gitu, terus kemudian, penetapan tujuan konseling, gitu ya, oke, jadi hari ini, apa nih sebetulnya yang ingin dilakukan nih, gitu ya, dalam proses konseling kita hari ini, gitu ya, harapannya apa, gitu, misalnya seperti itu, kemudian, kita bisa memperjelas, batasan, dan kerahasiaan, gitu, jadi, kayak misalnya, kita akan bertemu, apa namanya, sampai satu jam yang akan datang, gitu ya, jadi kayak misalnya, katakanlah gini, sekarang nih jam 12, kita akan ketemu sampai jam 1, gitu, ya, terus kemudian, kita juga bisa menyampaikan, bahwa apa yang dilakukan, hari ini akan dijaga, kerahasiaannya, gitu ya, hanya kami, ya, saya dan, konselor satunya, dan kamu yang tahu, gitu, ya, misalnya seperti itu, terus, selama proses konseling, apa yang dilakukan, ya, inilah clear, menjelaskan permasalahannya, gitu ya, terus kemudian kita bisa menggali, dengan bertanya, ya, ataupun melakukan parafrase tadi, ya, untuk membuat si kliennya juga lebih banyak, menceritakan lagi permasalahannya, terus kemudian pembahasan solusi, yang sudah pernah dia lakukan, ya, apakah itu berhasil atau enggak, kalau berhasil, apa yang bisa dia ulangi lagi mungkin, ya, kalau misalnya itu tidak berhasil, perubahan apa yang mungkin bisa dilakukan, gitu, misalnya seperti itu, ya, yang bisa dilakukan kelak, lalu kemudian, untuk mengakhiri sesi, jadi kita bisa merangkum pembicaraan, oke, ibu, jadi hari ini kita sudah membicarakan ini, 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 terus tadi ibu sudah menyampaikan, apa yang bisa ibu lakukan, ternyata ibu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, itu baik banget, loh, gitu, kita juga bisa menekankan hal-hal penting, nah, jangan lupa, bu, tadi itu kita sudah bicara ini, ini penting sekali, loh, bu, gitu, ya, misalnya, lalu, menyampaikan pesan positif dan meneguhkan kepada klien, gitu ya, saya percaya, ibu pasti bisa melakukan ini, ibu cerita tadi, ibu sudah berhasil seperti ini, berarti ibu punya mode, untuk bisa berubah jadi lebih baik, gitu, misalnya seperti itu, ya, nah, 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 lalu, dalam proses penutupan, ada beberapa hal, ya, jadi, apa namanya, kesimpulan, gitu ya, jadi kesimpulan akhir, ini hal apa yang perlu dilakukan, jangan lupa ya, bu, lakukan ini, gitu, terus kemudian, rencana berikutnya, gitu, jadi kayak misalnya, hari ini kita baru membicarakan ini, bu, gitu ya, tapi ini belum selesai, ibu tadi juga belum cerita, belum sempat ceritakan tentang apa-apa-apa, gitu, bagaimana kalau kita rencanakan pertemuan selanjutnya, bu, gitu ya, coba bu, kita langsung cek aja ya, di jadwal, enaknya ibu bisa ketemu kapan lagi, gitu, saya punya jadwal lagi, kayaknya masih minggu depan, ibu, ibu bisa minggu depan, kita ketemu lagi, gitu, misalnya kayak gitu, jadi langsung di set, gitu ya, pertemuan selanjutnya, gitu, nah, kalau misalnya, permasalahan yang dia konsultasikan, itu, adalah sesuatu yang di luar, kemampuan kita, maka penting sekali, untuk kita melakukan referral, ya, alias, merujuk kepada profesional, gitu ya, jadi, jangan semuanya tuh kita, tangani sendiri, gitu ya, kalau misalnya memang kita gak mampu, kita punya keterbatasan disitu, penting untuk kita rujuk, kepada profesional, gitu ya, kayak saya, saya psikolog linis, tapi ada kok, hal-hal yang saya gak kuasai, kalau yang kayak gitu, saya juga akan merujuk, ke rekan-rekan yang lain, gitu ya, yang saya tahu, dia juga akan, bisa menangani, gitu ya, hal tersebut, gitu, lalu kemudian yang terakhir, dalam penutup, gitu, nah, itu kira-kira yang buat penutupan, tuh, nah, sekarang, ada beberapa hal lagi ya, yang perlu diperhatikan, ya, jadi, kalau tadi kita udah sempat bicara, tadinya, counseling, tele-consuling, apa bedanya, keterampilan dasarnya apa, terus melakukannya, mulai dari awal, sampai penutupan, kemudiannya ada poin-poin yang perlu diperhatikan, gitu, jadi, setelah ini, kita akan masih punya waktu, untuk bertanya-jawab, nah, jadi, saya mau cerita dulu, bahwa, pada dasarnya, ada beberapa perbedaan kondisi, yang perlu diobservasi, ya, nah, jadi, kalau misalnya, ini kita bikin, kayak, garis lurus, ya, mulai dari yang paling komplit, sampai yang paling gak komplit, ya, kira-kira, yang paling komplit, yang di kiri, jadinya, tatap muka, gitu, ya, kalau tatap muka ini, kan, kita bisa ketemu langsung, ya, jadi, kita betul-betul bisa ngeliat orang ini, dari ujung kepala, sampai ujung kaki, gitu, ya, penampilan dia, kayak gimana, secara utuh, bahkan, kita bisa benar-benar mendengar kalimatnya dia, gak keputus-putus sinyal, gitu, ya, nah, kita mungkin, ya, juga, pada kondisi tertentu, rada kecium, nih, bau-baunya, gitu, ya, apalagi kalau misalnya, klien kita tuh, suka pakai parfum, gitu, ya, yang cukup, apa, baunya cukup kenceng, gitu, misalnya, gitu, nah, atau justru sebaliknya, wah, udah gak mandi berapa hari, nih, si konsli kita, gitu, ya, si klien kita, gitu, ya, itu juga kecium, gitu, dan, baik itu bau, suara, tatap muka langsung, gitu, ya, sorry, itu, sebentar ya, itu juga, betulnya sudah menimbulkan, masukan baru, gitu, sebentar-sebentar ya, sorry, 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 nah, oke, terus kemudian, jadi, apa namanya, kita, dengan kita tetap muka, itu ada banyak sekali informasi, yang sebetulnya bisa kita dapatkan, gitu, nah, terus kemudian, kalau, counselingnya, menggunakan video, gitu, ya, nah, maka, sebetulnya yang bisa kita cermati, itu sedikit saja, bentar ya, maaf, ibu bapak, nah, mohon maaf, ya, ini bagian yang sedikit agak repot, kalau misalnya kita counselingnya itu pas bulan puasa, dengan klien kita buat puasa, gitu ya, keselak-keselak, padahal kita keselak, tapi itu adalah hal yang sangat wajar, ya, jadi, jangan candle duluan, kalau misalnya tiba-tiba kita keselak, karena itu adalah hal yang sangat manusiawi, nah, badi ya, lagi tentang video, nah, jadi kalau pada counseling yang menggunakan video, itu, memang agak terbatas, yang kita bisa lihat, hanyalah yang di layar saja, contohnya, apakah, misalnya saya menggunakan celana pendek, atau celana panjang, ini kan gak ada yang tahu, kan, karena yang kelihatan memang cuma yang di atas saja yang bisa kelihatan ini, gitu kan, terus, apakah saya sudah mandi atau belum, ya, gak ketahuan juga, gitu, misalnya seperti itu, dan, ketika ada keterbatasan seperti ini, kadang-kadang itu, kita juga perlu mencermati klien kita, seperti apa kondisinya, gitu, contohnya, apakah, di belakang klien kita tuh ada, sesuatu yang dia takuti, sebetulnya, misalnya, yang gak kelihatan di layar, gitu, misalnya seperti itu, ya, terus kemudian, kondisi yang via telepon, ini kan hanya ada informasi suara, ini sebetulnya lebih sulit lagi, ibu bapak, ya, karena, kita gak tahu ini orang tampangnya kayak gimana, kalau kita gak kenal, gitu kan, terus kemudian, apa namanya, apakah dia tuh suaranya betul-betul suara klien kita, gitu ya, itu bisa jadi, apa namanya, agak beda, gitu, nah, terus kemudian, kalau misalnya, ini adalah pesan, apa, counseling via text, gitu ya, kan hanya ada informasi text saja, gitu, itu bisa berbeda lagi, gitu ya, nah, sekarang beda-bedanya apa, ini yang akan kita coba, cepat mati, gitu ya, nah, pertama tentang, observasi klien secara umum, gitu ya, jadi kalau misalnya kita melakukan tatap muka, nah, kita bisa mengobservasi, ya, kita bisa mengamati, penampilan kliennya, gerak tubuhnya kayak gimana, ekspresi wajahnya seperti apa, intonasi, ya, dia naik turunnya suara, gitu, misalnya seperti itu ya, kecepatan bicaranya kayak gimana, jeda, jadi misalnya, lagi ngomong gini, terus tiba-tiba diem, agak lama, gitu ya, kita sedang membicarakan ibu, tiba-tiba dia diem lama, sementara ketika bicara bapak, itu dia kayaknya cepat banget tuh ngomongnya, gitu, misalnya kayak gitu, itu berarti ada perbedaan informasi, lalu, reaksi emosional, jadi kayak misalnya, ketika membicarakan topik tertentu, tiba-tiba dia nangis, gitu ya, atau membicarakan topik lain, dia tiba-tiba girang, gitu, misalnya kayak gitu, ya, lalu, kalau itu tadi adalah dengan tatap muka, ini adalah dengan video, gitu, nah, ketika dilakukan telekonseling dengan video, kita perlu sekali sebetulnya mengecek kondisi klien kita, ya, seperti dia tuh daerahnya itu berada di mana, gitu, jadi kayak misalnya, kalau, ini tadi kan bapak ibu di daerah kute, kalau nggak salah gitu ya, seberapa jauh nih, dari kute, gitu, atau misalnya katakanlah itu adalah di kota dan pasar, kira-kira area mana, kegunaannya adalah, kalau misalnya, ada kondisi kegawat daruratan, gitu, maka Anda mungkin bisa merefer dia ke rumah sakit terdekat, gitu, kira-kira dari tempatnya si orang tersebut, karena ketika kita melakukan telekonseling dengan video ini, kan bisa aja kan, saya ada di mana, dia ada di mana, gitu ya, ini salah satu klien saya yang paling jauh, ini dia saat ini posisinya di Sweden, gitu, misalnya kayak gitu, gitu ya, tapi saya perlu mencermati dia, itu kira-kira jarak terdekat dengan rumah sakit terdekatnya dia itu, ada di mana, gitu, jika dibutuhkan, contohnya, nah, terus kemudian lokasi dia di area tersebut, jadi misalnya dia melakukan itu di rumah, apakah dia itu sedang di kamar tidurnya, ya, apakah itu tertutup atau enggak, atau jangan-jangan dia sedang terkurung di kamar mandi, karena dia sebetulnya sedang menghindar dari pasangannya yang melakukan kekerasan terhadap dia, gitu, ya, atau dia itu lagi di luar rumah, gitu, posisinya itu di pinggir jalan, ya, berarti kan Anda perlu menggeser, supaya dia ada di posisi yang lebih aman, gitu, misalnya seperti itu, lalu, posisi duduknya dia, apakah dia sudah bisa duduk dengan nyaman, gitu, atau misalnya katakanlah, orang-orang yang sedang sakit, mungkin dia posisinya tidur, nah, kalau posisinya tidur, dia megang si, apa namanya, gadgetnya itu bagaimana, gitu, apakah dia pegang tangannya gini terus, terus kan pegel, ya, atau misalnya dengan, apa, dengan handlenya, gitu ya, pegangan gadget, gitu, misalnya, lalu, ada atau enggak orang lain, gitu, di sekitarnya dia, gitu, jadi, kayak misalnya, kalau, si klien kita itu, sedang membicarakan, hal-hal yang sangat-sangat rahasia, gitu, tapi ternyata ada orang lain di sekitarnya dia, kemungkinan dia enggak akan membicarakan secara terbuka, kan, gitu, misalnya, ya, jadi, kayak misalnya ini ketika kita counseling sama anak-anak, kita, apa, ketika dia lagi mau bicara tentang sesuatu yang rahasia, dan tidak ingin diketahui oleh orang tuanya, kita tanyain dulu, kamu posisinya di mana, orang tua kamu ada di mana, gitu, atau ketika orang, kita bicara sama orang tua, yang enggak boleh kedengeran sama anak, ya, termati, anakmu ada di mana, gitu, dia aman enggak posisinya di sana, gitu, misalnya seperti itu, ya, kalau itu kita lakukan di ruangan kita, ruangan counseling yang tatap muka, ini enggak terlalu perlu hal-hal kayak gini, gitu kan, lalu tentang keamanan, gitu ya, keamanan, jadi misalnya keamanan ini bisa berarti kayak tadi tuh, kok dia posisinya, kok ini kok gelap-gelapan banget ya, di jalan raya, gitu, kan mungkin enggak aman, gitu, atau dia, apa namanya, apakah sedang berisiko untuk dilakukan kekerasan, gitu, misalnya kayak gitu, ya, lalu, nah, ini penting diperhatikan saat counseling, jangan telepon, kalau telepon tadi kan cuma suara doang, kan, informasi kita, jadi, perlu dipastikan, suara itu benar-benar suara klien, apa bukan ya, jangan-jangan bukan suara klien kita, tapi orang yang mengaku-ngaku klien kita, gitu ya, jadi, itu juga perlu dicermati, atau, kadang-kadang itu suara, ada beberapa suara, gitu ya, apakah itu mungkin suara pasangannya, atau, jangan-jangan ini bukan dengan pasangannya, gitu ya, nah, sinyalnya diusahakan lancar, baterainya kalau bisa cukup, dan klien lagi-lagi di tempat aman, ya, nah, sekarang kalau dengan teks, terus terang kalau counseling dengan teks itu, termasuk yang paling sulit, ya, walaupun ada beberapa kelebihan, kelebihannya itu misalnya, hemat kuota, ya, jadi terjangkau nih secara biaya, gitu ya, dan terjangkau juga di daerah-daerah yang sinyalnya terbatas, ya, kemudian, konselor itu bisa memikirkan respon, gitu, jadi kayak misalnya nih, kalau, apa, misalnya katakanlah, saya counseling sama remaja, gitu ya, iya tante, aku abis main apa, gitu ya, dia menyebutkan permainan apa, gitu, permainan apa, saya nggak pernah denger, gitu, ya, jadi saya cek dulu, saya googling dulu, gitu, ini apaan, gitu, baru kemudian saya merespon dia, gitu, ya, jadi kita bisa, lumayan tuh, bisa dapat data lain, gitu, nah, anonimitas klien juga cenderung lebih terjaga, gitu, ya, jadi, kadang-kadang klien tertentu itu nggak mau diketahui identitasnya oleh kita, gitu ya, jadi, dia misalnya, profile picture-nya itu gelap, gitu ya, terus kemudian, namanya juga nggak ada, gitu, terus kemudian dia ngontak, dia bilang, saya mau counseling, gitu, misalnya, ya, nah, itu sebetulnya memungkinkan, gitu, kita bantu, tapi ya tentunya, memang lebih ribet ya, buat kitanya, gitu ya, untuk sebagai konselornya, nah, tantangannya, lagi-lagi, data observasinya sangat terbatas, gitu, karena cuma teks aja, ya, info klien itu bisa saja berbeda dari yang disampaikan, kayak misalnya, kalau Anda lihat foto saya di profile picture, bisa saja beda sama aslinya, gitu, misalnya, atau dia tulisannya, kok kesannya tuh baik, gitu ya, indah, gitu, tapi ternyata orangnya kasar, gitu, ya, terus kemudian, konselor dan klien, mungkin kesulitan mengekspresikan, ide dalam kalimat, gitu, jadi, kadang-kadang tuh kan, kalau misalnya kita, tatap muka, ketika kita mau menyampaikan, kita ikut bersedih, itu kan kita bisa lewat, raut wajah kita, gitu ya, atau, kita menunjukkan dengan gerak tubuh kita, gitu ya, nah, kalau lewat teks, nggak kelihatan, jadi, harus pakai kalimat, atau emotikon, gitu, nah, kadang-kadang juga, nggak gampang tuh, mengekspresikan ide itu, dalam kalimat, gitu, yang baik, gitu, terus, beberapa kata, atau emotikon, itu bisa disalahpahami, apalagi, kadang-kadang tuh, daerah berbeda, artinya berbeda, padahal, maksud kita, yang ini, ditangkapnya yang lain, gitu, misalnya, lalu, kadang-kadang tuh, ada jeda yang kurang jelas, alasannya, jadi, kayak misalnya gini, kita lagi konseling, gitu ya, kepada bapak-bapak, gitu ya, tiba-tiba tuh, satu jam tuh, nggak ada, nggak ada ini, jawaban sama sekali, ini orang, lagi sibuk, atau, dia lagi berpikir, lagi merenung, atau, jangan-jangan, dia kecelakaan, gitu, nggak tahu, gitu, jadi, jeda-jeda di sini, ini, kadang-kadang juga suka, membingungkan, gitu ya, nah, terus kemudian, kalau pakai teks, itu ada beberapa penyampaian, ekspresi, gitu, yang khas, ya, jadi, misalnya pakai emotikon, gitu ya, ketawa, sedih, nggak suka, cool, gitu ya, marah, gitu ya, terus lucu, gitu, misalnya ketawa ngakak, gitu ya, ketawa sopan, gitu misalnya, kaget, dan lain sebagainya, nah, kemudian, cermati juga, kalau dia menggunakan huruf kapital, huruf kapital itu, secara universal, diinterpretasikan sebagai marah, ibu bapak, jadi, kalau misalnya, Anda menulis, kepada orang lain, tulisannya huruf kapital semua, dan itu bukan suatu hal yang judul, gitu ya, terpenting, itu sangat mungkin, diinterpretasikan sebagai marah, gitu, apalagi kalau misalnya dia menuliskan, aku marah, gitu, semuanya dengan huruf kapital, gitu ya, jadi, itu mempertegas lagi, itu bisa kita komentari, gitu misalnya, wah, dari tadi sepertinya Anda marah ya, kalau dilihat dari tulisan-tulisan Anda, gitu, nah, terus kemudian, ekspresi teks lagi, misalnya, pengulangan huruf, sedih banget, i-nya banyak, gitu kan ya, i-nya ada 10, atau, kalau ngomongin sama remaja, sama anak, itu kadang-kadang, satu halaman, nulis sedih aja, i-nya satu halaman, gitu, aku sedih, gitu, sampai abewah, i- semua, gitu, ya, misalnya kayak gitu, nah, terus huruf-huruf yang ditebalkan, dia benci sama aku, gitu, nah, ini, apa, cermati, kata-kata apa yang dia tebalkan, gitu, itu mungkin, memberikan, pesan berbeda, sebetulnya, tentang apa yang ingin dia sampaikan, nah, ada beberapa hal, yang perlu kita cermati, dalam teks, ya, misalnya, panjang pesan, jadi, seringkali ya, semakin panjang pesannya, itu menunjukkan keseriusan, begitu pula, ketika kita menjawab, ya, ketika kita cuman menjawab, oh, oke, semuanya, kayak gitu, gitu ya, mungkin kita gak dianggap, gak serius oleh klien kita, gitu, tapi ketika kita misalnya menyampaikan, saya tadi mencermati, pesan yang Anda tuliskan, gitu ya, bahwa Anda menuliskan begini, kemudian, Anda tuliskan begini, gitu, terus, saya jadi berpikir, tentang apa yang Anda katakan, bahwa Anda, bla, 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 oh, itu kayaknya, itu kan serius, benar nih, kita mencermati apa yang dia tuliskan, gitu, itu bisa memberikan hiburan tersendiri, sebetulnya, kepada klien kita, begitu pula, ketika klien kita tuh, menuliskan panjang lebar, kan, kita jadi bisa mendapatkan pesan yang lebih jelas, ya, tentang apa yang dia rasakan, kecepatan membalas, ya, jadi kalau kita bisa semakin cepat membalas, itu sebetulnya akan semakin baik, gitu, nah, nah, makanya, tadi saya di awal juga mengingatkan, kalau counseling itu, tentukan jamnya, jadi, jangan sampai nih, dia counselingnya itu, di jam tidur kita, lah kan kita jadi lama, gitu, balesnya, ya, karena kita emang udah tidur, gitu, beda ketika misalnya, walaupun kita counselingnya, pakai teks, ya, tapi kita bilang, ibu saya menyediakan waktu buat ibu, jam 10 sampai jam 11, gitu, jadi, kita bisa counsel ya, lewat teks, jam 10 sampai jam 11, jadi kalau udah lewat dari jam 11, kita lama balesnya, itu masih wajar, gitu, jadinya, karena kita udah batasin, gitu, ya, terus, kualitas komunikasi, ya, jadi semakin lengkap dan padat, maka pelayanan kita, akan jadi semakin efektif, gitu, ya, jadi, kalau kita tuh bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan benar, gitu ya, maka kualitas komunikasi kita juga jadi lebih baik, tentunya, terus, kemudian, frekuensinya, gitu ya, frekuensi ini banyaknya pesan, seringkali kita semakin banyak, itu semakin baik, gitu ya, jadi memang kelihatan tektokan, gitu, ya, nah, kalau buat anak dan remaja, itu mereka butuh sesinya itu singkat-singkat saja, tapi sering, bahkan suka dikatakan, sesi lebih sering, lebih baik dibandingkan sesi yang lebih panjang, jadi daripada Anda punya sesi itu dua jam, mendingan sesinya setengah jam, ya, atau 45 menit, tapi beberapa kali, gitu, jadi itu menjadi lebih baik, untuk anak dan remaja, kalau buat dewasa, itu, kadang-kadang, ya, tergantung ya, tentatif, gitu, kadang-kadang bisa, mendingan lebih panjang, gitu, atau kayak misalnya, saya punya klien-klien yang katakanlah dari luar kota, khusus datang untuk konseling, gitu ya, kadang-kadang dia bilang gini, nggak, saya butuh sekalian aja di 4 jam, gitu, gitu, jadi kita lakukan 1 jam istirahat sebentar, terus kemudian dilanjut 1 jam lagi istirahat dulu, 1 jam lagi istirahat dulu, gitu, efektifitasnya kayak gimana? Sebenarnya sih, akan lebih efektif kalau terbatas, dibandingkan yang sangat-sangat panjang, gitu, ya, nah, terus ini yang terakhir, sebentar, oh ya betul, yang terakhir ini ya, jadi, penting sekali, ibu bapak, romo, suster, kita melakukan self-care, pekerjaan sebagai konselor, itu walaupun kelihatannya cuma duduk doang, dengerin doang, ya, itu sangat mungkin kita burn out, karena apa? Burn out itu adalah kelelahan yang bahkan terasa secara fisik, ya, karena kita terus-menerus melakukan hal yang sama, tuh, nah, karena apa? Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, sebagai seorang konselor, kita menyerap emosi-emosi negatif, dari klien kita, ya, jadi penting sekali kita untuk melakukan self-care, gitu ya, perawatan diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perawatan diri sendiri? Yang pertama, batasi asupan media, jadi, kalau bisa sih ibu bapak, jangan terus-terusan buka medsos, gitu ya, atau buka, apa namanya, kolom-kolom berita, apalagi yang hoax-hoax gitu, usahakan batasi, gitu ya, jangan terus-terusan, terus, pertahankan jadwal rutin, gitu, jadi, apa namanya, tiap pagi tuh bangun di waktu yang sama, ya, relatif sama, terus kemudian sarapan, terus kemudian beraktivitas, makan siang, beraktivitas lagi, atau mungkin istirahat siang, terus sore nanti beraktivitas, terus kemudian mandi, malem gitu ya, makan malem, terus mungkin leyeh-leyeh, terus kemudian tidur, gitu ya, ketika kita punya jadwal yang rutin, itu, kita cenderung lebih sehat mental, dibandingkan, ketika, oh hari ini saya sampai pagi kerjanya, terus besok tidur seharian, gitu ya, terus, besoknya tuh cuma, kerja sebentar tidur, kerja sebentar tidur, gitu, nah, kalau misalnya jadwal yang gak rutin kayak gitu, lebih rentan, kita mengalami burnout, gitu ya, atau masalah-masalah kesehatan mental, lalu, sadari pikiran kita, kita perlu menyadari gitu ya, ini saya kok udah mulai negatif ya, oh saya kok udah mulai dari tadi nyalahin orang mulu, saya kok udah mulai kesel-kesel, gitu misalnya kayak gitu, penting sekali untuk menyadari sebetulnya tuh, apa nih yang terjadi pada diri kita, apa yang terpikir oleh kita, gitu ya, nah, kemudian, penting untuk bersyukur setiap hari, gitu, jadi, kita bisa berdoa, kita bisa ikut misaf pagi tiap hari, kita bisa sekedar, ya ampun ya Tuhan, terima kasih banyak untuk hari ini, gitu ya, apapun, pokoknya, bersyukur setiap hari itu adalah salah satu self-care terbaik, ya, kemudian, lakukan momen mindful, ya, mindful disini adalah betul-betul menyadari, saya tuh lagi ngapain, di sekitar saya sedang ada apa, saya mengatakan apa, saya sedang menghirup udara yang seperti apa, saya sedang makan dengan rasa apa, gitu misalnya seperti itu, ya, benar-benar mindful, sungguh-sungguh menyadari penuh, gitu, apa yang dilakukan, gitu, ya, terus ini, terhubung dengan sistem pendukung, maksudnya, apa namanya, kita tuh punya teman-teman, punya sahabat, mungkin ada ART yang membantu di rumah, ya, atau kita punya partner-partner kerja, atau kita punya supervisor, gitu ya, yang akan bisa membantu kita, gitu ya, dan lain sebagainya, lalu pastikan ada asupan alam, asupan alam di sini nih, maksudnya tuh, makanan yang bernutrisi, minuman yang sehat, gitu, jadi, ibu bapak, romoh, suster, jangan kebanyakan fast food, ya, jangan, kebanyakan rokok, kalau bisa juga enggak, gitu ya, alkohol juga enggak, tapi pastikan tuh, sesekali kita punya tuh, salat, gitu, gaduh-gaduh, ya, terus kemudian, apa sih, aduh, kalau makanan Bali tuh ada yang kayak salat, itu saya seneng banget, gitu, tiba-tiba saya lupa lagi namanya, pokoknya, usahakan tuh, kayak buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, ya, minuman air putih tuh banyak juga kita asup, gitu ya, dalam keseharian kita, untuk membuat tubuh kita tuh benar-benar fit, gitu ya, dan secara hormonal, itu juga lebih sehat, kemudian berempati terhadap diri sendiri, ya, selalu ingat bahwa, kita juga perlu beristirahat, kita juga sesekali juga merasa lelah, ya, kita juga mengasihani diri kita, gitu ya, tidak terserusan, apa namanya, membombardir diri kita dengan semua pekerjaan, gitu ya, perlu berempati terhadap diri sendiri, terus kemudian, fokus kembali pada tujuan kita untuk belajar counseling, gitu ya, kita nih sebenarnya counseling tuh mau ngapain sih, saya katanya mau bantuin orang, gitu ya, mau membantu orang tuh seperti apa sih, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya, jadi, apa namanya, baik sekali, kalau misalnya itu bisa kita, apa, kembali, gitu ya, sesekali lakukan ini, dengan ini, maka self-care kita akan membantu kita untuk ter, untuk mencegah dari burnout, gitu ya, dan kita jadi lebih sehat mental, dan tetap bisa menjadi counselor yang efektif, gitu ya, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, terima kasih banyak, saya bisa dikontak di, apa namanya, ini, Instagram ini, alamat email ini, atau nomor telepon ini, nanti saya juga akan sampaikan kepada, apa, materi ini ke Pak Lorenz, jadi Anda bisa mendapatkannya, gitu, dan ini adalah referensi-referensi yang digunakan untuk materi hari ini, gitu, itu saja yang saya mau sampaikan, terima kasih banyak, ya, saya kembalikan lagi, kepada Pak Lorenz, silahkan Pak, Pak jangan lupa, nah, baru mau bilang, mic-nya, baik, ibu Nina, tadi yang disampaikan ibu Nina, soal asupan-asupan yang bermanfaat dari bahan alam, itu sebenarnya di Denpasar banyak, saat ini di ruangan ini juga banyak Bu, kalau ibu ada di sini, pasti ibu bisa menikmati itu, baik, pengen, bagaimana, terima kasih ibu Nina, sekarang saatnya kita bertanya, ya, saatnya, ya Bu ya, silahkan, silahkan, halo Romaris, halo, ya, baik, masih ada, ada yang perlu di, masih hidup saya, masih apa Romo, masih hidup, oh masih hidup, baik, iya, baik, apakah Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan, atau ada yang perlu dikomentari, dari materinya ibu Nina, saya persilahkan, satu, oh dua, ya silahkan, ya ditunggu ya, baik, sebentar, nanti ibu langsung jawab saja ibu ya, ya boleh, saya kalau ditahan lama-lama, suka nggak ingat juga Pak, tanya, oke, terima kasih, perkenalkan dulu Pak, namanya Pak Nurah, ya, saya berhenti saja, mungkin biar di, ya, terima kasih, Mbak Nina, atau Ibu Nina, mungkin lebih enak panggil mbak ya, biar ini lah, lebih sebaya gitu, Mbak Nina, ini saya, nama saya Saputra, ya saya, di lokal Bali sini, gerejanya di Pecatu, daerah, oke, pulau Bali, ya ini mungkin saya ada sedikit, yang mau saya sampaikan, mungkin sekaligus, mohon penjelasan, penjelasan, yang pertama, begini Ibu, di dalam proses ponseling ini, apa perlu nggak kita, menggali atau mengetahui, tentang latar belakang, si klien, misalnya, pendidikannya, atau mungkin pekerjaannya, keluarganya, mungkin anaknya berapa, siapa tahu nanti persoalan yang disampaikan, mungkin ada menyangkut di antara itu, di antara lingkungan itu, keluarganya, dengan latar belakang yang kita tahu, mungkin kita bisa lebih, lebih tajam menangkap situasi yang dia sampaikan, apakah nanti masuk di dalam proses, atau tahapan perkenalan, atau di dalam proses, apa namanya, open-ended question-nya, mohon penjelasan, apakah itu perlu, apa tidak, itu pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua, apakah ponseling ini hanya face-to-face, antara dua orang, antara si ponseler, sama si klien, atau yang si klien ini bisa berupa pasangan, suami istri misalnya, membicarakan masalah misalnya anak, umpamanya, apakah bisa berdua begitu, atau memang harus hanya dua orang saja, antara si klien sendiri, sama si ponseler, atau mungkin ada hal yang lain, misalnya, apakah kita perlu juga, melakukan komunikasi secara individu, dengan orang-orang yang berhubungan, dengan persoalan yang disampaikan, biar mengetahui lingkaran persoalannya itu, apakah perlu sampai ke sana, itu dua hal yang mungkin saya mohon, penjelasan dari Mbak Nina, terima kasih. Terima kasih. Mbak Ribu, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bli Ishak Putra, untuk pertanyaannya, ini pertanyaan yang bagus banget, dan sangat menarik sekali, jadi, apa namanya, soal pertama, latar belakang, itu sangat-sangat perlu, untuk kita ketahui, latar belakang ini, sebetulnya bisa kita gali, dengan berbagai cara, bisa seperti yang tadi disebutkan, jadi, misalnya di pertemuan awal, itu kita memang sudah bertanya, ya macam-macam, tapi ada cara yang lebih singkat, sebetulnya, yaitu dengan form identitas, jadi, biasanya kalau misalnya kita mau melakukan counseling, si kliennya itu, sebelum ketemu kita, sudah kita berikan, ini, apa namanya, form identitas, di form identitas itu, isinya sudah komplit, jadi ada nama, nama lengkap, nama panggilan, terus kemudian, apa namanya, usia, tanggal lahir, terus kemudian alamat di mana, terus kemudian, latar belakang pendidikan, secara umum, terus kemudian dia, apa namanya, sebenarnya macam-macam sih ya, ini saya mau nunjukin, tapi yang ada di, ini saya kayaknya yang sudah berisi semua, jadi, nggak boleh, nggak boleh ditunjukin, tapi intinya, semua data itu, betul sekali, sangat bisa terkait, gitu, dengan apa yang dikeluhkan, oleh klien kita, contohnya, ya saya bingung nih, gitu ya, menghadapi masalah keluarga, masalah warisan, gitu, terus kemudian kita cek, oh dia ini, kakak beradik, sembilan bersaudara, ya, kebayang nih, rumitnya, kemungkinannya, dengan sembilan bersaudara, gitu, dibandingkan, ketika dia misalnya, anak tunggal, gitu, contohnya seperti itu, gitu ya, jadi, form, apa, form identitas itu, kita berikan kepada si kliennya, klien mengisi, terus kemudian nanti, pada saat kita ketemu, kita tuh, sudah bisa mempelajari dulu, form tersebut, untuk bisa mendapatkan gambaran secara umum, dari kliennya, gitu, ya, kalau misalnya form itu tidak ada, maka, ya apa boleh buat, menggalinya, itu pada saat terutama pertemuan pertama, gitu, jadi kayak misalnya, apa namanya, oh, sekarang memang usianya berapa, Pak, gitu ya, sambil ngobrol-ngobrol aja, gitu, ya, wah, saya nih udah, melanglang buana ke berbagai perusahaan, oh, gitu, udah kerja di, apa, berapa perusahaan, Pak, sejauh ini, wah, memang Bapak usianya berapa, kerjanya dari kapan, Pak, dari usia berapa, Pak, kita udah langsung tahu tuh, berapa puluh tahun dia pengalaman, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya, jadi, betul sekali penting untuk menggali latar belakang, karena itu bisa terkait dengan permasalahan, dan di, apa namanya, digalinya lewat form identitas, ataupun lewat tanya jawab kita, gitu ya, kemudian yang kedua, apa namanya, kalau bentuk counselingnya seperti yang tadi yang saya sampaikan, bisa tatap buka secara langsung, bisa juga, apa namanya, lewat video, telepon, ataupun teks, kliennya sendiri, bisa satu orang, bisa dua orang, pasangan, bisa satu keluarga, gitu ya, bisa satu komunitas, itu bergantung, gitu ya, bisa banyak, gitu, konsulornya, juga bisa banyak, gitu, jadi kayak misalnya, kalau, kalau saya, karena saya, pekerjaannya adalah psikolog linis, ya saya menangannya sendirian, ya, tapi, apa namanya, seringkali, kalau misalnya konsulor di gereja, nanti, saya mungkin akan bertanya ke, kuskupan Denpasar, nanti kebijakannya seperti apa, beberapa kuskupan itu meminta, konsulor-konsulor di, gereja, itu, apa, melakukannya berdua, gitu, jadi pasangan suami istri, gitu, menghadapi kliennya, gitu, nah, jadi bisa seperti itu juga, gitu ya, atau, kadang-kadang juga ada, kayak misalnya, tim konsulor, gitu, tim konsulor itu, bisa, apa namanya, ketemunya satu orang, gitu ya, satu orang dulu, gitu ya, atau, sekaligus beberapa, gitu ya, jadi kadang-kadang, kalau misalnya, pada kasus-kasus tertentu, yang agak lebih rumit sih, biasanya, gitu ya, misalnya satu orang konsulor di sini, tapi ada tim konsulor, gitu, di ruangan lain, gitu, yang bisa melihat itu, tapi tentunya, si kliennya juga tahu, bahwa ada tim konsulor, gitu ya, lainnya, gitu ya, jadi, jumlah orangnya, itu bisa variatif, gitu, kalau saya, seingat saya, rekor saya, itu 14 orang, gitu, seingat saya 14, jadi, itu adalah, anak dan menantu, dari seorang ibu, jadi yang saya tangani, klien saya, waktu itu seorang ibu, usianya 80-an sekian tahun, yang, kondisi kognitifnya, pada saat itu, sudah mulai, berubah, terus, anak-anaknya, ini bingung, anak-anak dan menantunya, bingung, untuk menghadapi dia, seperti apa, jadi saya melakukan pemeriksaan, kepada si ibu itu, kemudian saya menyampaikan hasilnya, kepada anak-anaknya, itu, tadi itu, ada 7 anak, dan 7 menantu, gitu ya, jadi, itu 14 orang, gitu, secara sekaligus, nah, bisa juga, tadi komunitas, gitu ya, jadi memang satu kelompok, itu kita lakukan counseling, gitu, nah, tapi memang, kalau dalam hal efektivitas, kalau semakin banyak, tentunya, efektivitas juga semakin, sedikit ya, dan supaya bisa lebih efektif, maka durasi pertemuan, itu juga perlu dimainkan, juga, bagaimana kita, menggali informasi, dan segala macamnya, ketika kita melakukan, counseling, dengan satu individu, berarti kan jelas, relasinya itu, saya, dengan Anda, gitu ya, atau, kalau tim counselor, berarti kami, dengan Anda, gitu, kalau misalnya, klien kita, lebih dari satu orang, kita perlu memastikan, bahwa, kliennya itu, apa namanya, dua-duanya, atau, berapa itu, gitu ya, jadi, misalnya satu keluarga itu kan, misalnya, orang tua, dengan tiga anak, gitu, nah, berarti, lima-limanya, itu akan perlu disapa, gitu, dan, perlu juga, untuk, ditanya, gitu, jadi, dipastikan kita juga berkomunikasi, gitu, dengan, semua, klien kita, gitu, nah, kemudian tadi, seperti yang Blisa Putra juga tanyakan, gitu ya, perlu nggak sih, kalau misalnya, kita juga, melakukan counselingnya, dengan orang-orang lainnya, untuk mendapatkan gambaran, ya, perlu, gitu, ya, biasanya itu, kita, apa namanya, bisa, alokasikan waktu, yang berbeda, ya, atau misalnya, kalau di waktu itu juga, gitu ya, berarti, apa namanya, beri batas, gitu, jadi, misalnya, saya ngobrol sama ibunya, terus kemudian, habis itu, saya tanya kepada anaknya, gitu, gimana menurut Anda, apa yang Anda lihat tentang ibu Anda, gitu, misalnya seperti itu, gitu, seperti itu, kira-kira, moga-moga cukup menjelaskan, ya, baik, oke, terima kasih, yang bertanya, merasa sangat jelas, mengacungkan jempol, Bu Nina, baik, baik, satu lagi, ya, satu lagi, karena kita batasi dengan waktu juga, baik, siapa kira-kira, yang satunya ini, oh, Pak Indra, ya, silakan, oke, Pak Sutri, Indra Lilis, silakan, ya, ya, selamat siang semuanya, selamat siang Pak Indra, Indra Lilis dari, Pak Rokitangop, pertama-tama, saya ucapkan terima kasih, artinya ini kan wawasan baru, ilmu baru, ketika kami boleh tampil single kayaknya ya, karena kami kan diundang untuk berpasutri, sehingga memang dan saya dari awal, oh, nanti ini kami akan tampil berdua, berpasutri. Ya, ini sedikit sharing, artinya kalau mungkin terkait dengan apa yang saya alami semacam itu, jadi tadi sekilas memang kalau dari apa yang kami dapatkan hari ini dengan pengalaman kami, terus terang ketika kami dimintai bantuan untuk counseling semacam itu, itu rata-rata apa yang saya alami itu artinya mungkin melihat tipikal orang ya, bukan misalkan ada yang mau counseling, itu melihat, biasanya kalau kami Pak Sutri, kalau orang tipenya saya kan pendiem, serius semacam itu, tetapi pasangan tidak artinya grapia semacam itu. Nah, ketika ada yang mau counseling, itu selalu berhubungan dengan pasangan saya, tetapi pasangan saya boleh enggak suami atau pasangan saya untuk boleh mendengarkan masalah, sehingga kami boleh tampil berdua semacam itu. Jadi, ya, ini mungkin juga bagaimana tanggapan Ibu dikaitkan dengan pengalaman kami, artinya semacam itu. Dan, ya, kesimpulan ya, ini suatu wawasan baru dan kami ucapkan terima kasih untuk boleh mendengarkan ilmu atau wawasan baru dari Ibu. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Ya, Pak Loren. Silahkan, Bu. Oke. Baik, Pak Indra, maaf tadi jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh gitu ya, sebagai individu atau sebagai pasangan gitu ya, ketika melakukan counseling ini? Dan apakah jadinya boleh mendengar atau tidak? Seperti itu betul ya. Saya takut salah nangkep nih, pertanyaannya. Itu? Oke, baik. Jadi, sebenarnya gini, Pak. Kalau, apa namanya, ke menurut saya, Pak, itu sangat tergantung dari kesepakatannya di awal. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya, katakanlah, kesepakatan di keusupan dan pasar ini memang, ketika Anda menjadi counselor, itu adalah sebagai pasangan. maka itu perlu disampaikan kepada si kliennya, bahwa kami ini ketika melakukan counseling, kami lakukannya sebagai pasangan. Tapi kalau misalnya, memang si kliennya kemudian menolak gitu, tapi saya maunya hanya sama, misalnya nih, misalnya ya, Pak ya, saya maunya sama Pak Indra aja, soalnya Pak Indra ini kayaknya lebih kalem. Gitu ya. Nah, itu, maka, apa namanya, memang di situ, berarti Bapak perlu menjaga gitu ya, profesionalisme, bahwa, oke, saya akan membantu Anda, gitu ya, dan untuk hal ini, berarti ini tidak akan diketahui oleh pasangan saya. Gitu ya. Nah, cuma, apa namanya, kalau misalnya saya punya keterbatasan, kemungkinan saya akan minta bantuan juga kepada pasangan saya. Anda keberatan, misalnya seperti itu. Gitu sih, kira-kira, Pak. Jadi, kalau misalnya memang nantinya, apa namanya, lebih disarankan sebagai unit, gitu ya, pasangan, gitu. Nah, berarti memang kepada si kliennya, kliennya juga harus tahu duluan, gitu, bahwa ya saya akan dihadapi oleh pasangan, gitu, bukan oleh individu-individu, gitu. Kalau kayak misalnya saya, saya kan memang konsultasinya itu sebagai individu, gitu, karena yang psikolog saya. Suami saya bukan psikolog, gitu, suami saya bukan konsulor juga, gitu. Jadi, ketika misalnya ada teman saya yang mengenal suami saya, gitu ya, dia konsuling kepada saya, saya nggak akan menceritakan permasalahan apa yang dihadapi oleh si temannya itu, gitu. Ya, saya juga nggak akan, apa namanya, jadi pokoknya benar-benar nggak bocor sama sekali, gitu. Kalaupun misalnya, jadi kayak misalnya nih, kadang-kadang kan saya juga bantu anggota-anggota gereja, gitu kan, ya. Jadi kayak misalnya saya gerejanya itu di Matias Cineri, gitu, itu di Depok, gitu, Jawa Barat. Nah, apa namanya, katakanlah ada warga gereja, gitu ya, mengontak saya untuk konsuling, gitu, terus kemudian, ya kan satu gereja, gitu, suami saya pasti kenal, gitu. Itu saya betul-betul menjaga supaya jangan sampai ada ceritanya, gitu, yang kemudian terdengar, gitu, oleh suami saya, gitu. Terus kemudian, kalau suami saya bertanya, itu saya cuma akan menceritakan sesuatu yang diketahui oleh umum, gitu. Jadi kayak misalnya, ya ini kemarin kan, apa namanya, ada dia tuh kedengeran, gitu, melakukan, apa, jadi korban kekerasan dari suaminya, gitu. Tadi yang dia ceritakan hal yang seperti itu, gitu, misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi, benar-benar hal yang diketahui umum saja, gitu. Nah, jika kondisi yang seperti itu, maka memang harus ada kesepakatan yang sangat jelas antara kita dengan pasangan kita, gitu. Jadi kayak misalnya, saya juga menyampaikan kepada suami saya, pada saat saya menangani klien saya secara profesional, ya mohon maaf, saya nggak akan cerita apapun, gitu. Ini adalah kerahasiaan pekerjaan, kerahasiaan konseling, gitu ya. Ini kode etiknya sebagai seorang konselor. Saya nggak akan cerita apa-apa kepada kamu, walaupun kamu suami saya, gitu. Justru kalau saya cerita kepada kamu, itu saya melanggar, gitu, kode etik ini, gitu. Jadi, tolong kamu juga menjaga saya, gitu ya, supaya saya tetap berintegritas, gitu, di dalam profesi konselor ini, gitu, dengan tidak menceritakan kisah klien saya kepada kamu, gitu. Jadi, bagian yang seperti itu harus disepakati, sih, dengan pasangan kita. Saya kayaknya menceritakannya agak loncat-loncat, tapi moga-moga cukup bisa dipahami, gitu. Kira-kira bisa menjawab, kah, gitu, Pak Indra tadi? Atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Coba, Udina, ya. Minta maaf, mungkin waktunya molor, Pak. Laurel, enggak, ya? Masih bisa ada waktu. Silahkan dulu. Atau menit, Pak. Begini, dari penjelasan Ibu tadi, kan saya dengar, itu seolah-olah yang datang untuk berkonseling, itu adalah mungkin single, ya? Artinya, kalau misalkan yang akan berkonseling, itu adalah berpasutri. Artinya, mungkin masalah rumah tangga, lalu keluh kesah dari istri, bagaimana? Keluh kesah dari bapak, bagaimana? Nah, bagaimana Ibu menghadapi kedua tipe, atau kedua, mungkin ya cewek-cowel akan beda, ya? Cara-cara mengungkapkannya. Mungkin didengar oleh Ibu yang sendiri. Nah, ini bagaimana? Apakah Ibu juga akan bertanya kepada pasangan Ibu, misalkan? Karena mungkin dia seorang bapak. Itu, itu, itu. Oh, baik, baik. Saya dengar tadi kan, anak-anak, remaja, yang pasangan bagaimana, yang berpasutri bagaimana. Itu, Bu. Oke. Oke. Oke, mohon maaf, Pak. Tadi saya malah bicara dari sudut yang berbeda, ya? Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Jadi, jadi gini, Pak. Pada dasarnya kan kita harus, memang gini, untuk menghadapi klien yang berbacam-macam, tentunya betul sekali gitu, pendekatannya memang macam-macam. Hanya, memang efektivitas kita antara lainnya itu kan tergantung pada wawasan kita. Wawasan kita itu bisa tergantung pada seberapa banyak kita membaca, seberapa banyak kita bergaul dengan orang-orang lain, gitu ya. Apa namanya, juga seberapa banyak kita menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahan ini, gitu. Nah, jadi, untuk menambah efektivitas tadi ya, misalnya saya menghadapi bapak-bapak, gitu ya. Tentunya berbeda sama yang menghadapi remaja, gitu. Ya, kadang-kadang saya memang bertanya, gitu. Misalnya, katakanlah kepada suami saya. Jadi, misalnya gini, Pak. Suami saya itu ini, apa namanya, auditor, gitu. Nah, terus kemudian misalnya saya menghadapi klien yang permasalahannya itu pada pekerjaannya, gitu. Nah, saya kan enggak kebayang ya, Pak, ya. Kalau buat saya, Pak, saya melihat angka, itu saya mengelilir, pusing-pusing, saya, Pak, berkunang-kunang mata saya, gitu. Tapi, apa namanya, jadi saya enggak betul-betul kebayang pekerjaan auditor itu susahnya kayak gimana. Nah, saya akan tanya sama suami saya, saya dapat klien nih, klien saya auditor, gitu. Permasalahannya itu begini-begini, maksudnya dia itu apa, ya, gitu. Misalnya kayak gitu, gitu. Tapi saya enggak akan cerita, itu klien itu siapa, gitu ya. Permasalahan sejelas-jelasnya itu apa, tapi saya bertanya lebih untuk mendapatkan gambaran. Oh, kira-kira sebetulnya kemungkinan isunya itu di sini, dan apa namanya, yang mungkin bisa digali lagi adalah hal-hal ini, 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 gitu. Supaya bisa mendapatkan gambaran lebih baik lagi, gitu. Dan, itu salah satu cara dengan kita bertanya, gitu ya, kepada orang lain, bisa pasangan, ataupun rekan kerja, ataupun siapapun, gitu. Nah, tapi bisa juga tadi, Pak, bisa dengan kita baca, gitu ya. Katakanlah, wah, ini kok saya dapet kasus, ini kayak misalnya, akhir-akhir ini saya tuh dapet kasus tuh banyak sekali tentang, ini, toxic mom, gitu ya. Oh, ibu-ibu yang sangat, relasinya tuh sangat-sangat mengikat, gitu, dengan anak-anaknya. Sehingga itu sangat, apa yang kita bilangnya, beracun, gitu. Jadi bahasa populernya sekarang tuh toxic mom, gitu. Nah, itu saya akan menggali lagi, gitu. Saya akan baca lagi semua buku, semua referensi tentang hal itu, supaya nanti ketika dia datang lagi, si klien ini datang lagi, saya bisa menangani dengan lebih efektif lagi, gitu. Nah, tapi, apa namanya, memang itu perlu banget sih kita hadapi, perlu banget kita pelajari, gitu. Supaya memang kita benar-benar jadi konsulor yang efektif. Kalau bisa tadi soal remaja, gitu ya, akhir-akhir ini tuh juga saya dapet kasus dari remaja-remaja tuh tentang bagaimana mereka misalnya berantem di Discord, bagaimana mereka harus tayang di TikTok, gitu ya. Nah, saya kan nggak main TikTok, gitu. Saya nggak tahu Discord itu apaan, gitu. Jadi yang saya lakukan apa? Saya tanya sama anak saya, gitu. Anak saya kebetulan remaja nih sekarang. Eh, Discord itu kayak apa sih? Kamu punya nggak sih? Itu kayak apa sih? Coba dong Ibu diajarin dong. Oh, bukannya kayak gitu. Biasanya orang-orang kalau pakai Discord itu ngapain, gitu. Kalau TikTok itu ininya apa sih? Biasanya netizen komennya kayak gimana, gitu. Ini ada pemasalan kayak gini, gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, itu iya sih. Betul, saya tanya, gitu. Tapi balik-balik lagi. Tidak menceritakan kasusnya, gitu ya. Jadi jangan sampai detil dari kasusnya itu dia ketahui. Gitu sih, kira-kira. Moga-moga menjelaskan, Pak. Terima kasih. Ada lagi, Bu. Kalau Pak Sutrinya itu datang berpasangan. Kalau Pak Sutrinya itu datang berpasangan. Bagaimana saya menghadapi mereka berdua? Yang mungkin berbeda. Oke. Itu nanti akan dibahas lebih detail oleh Ibu Catherine. Saya jawab singkat saja. Jadi betul sekali bahwa mereka akan bisa berbeda. Yang kita bisa lakukan adalah kita beri waktu untuk keduanya. Saya sempat tanya kepada si Bapak. Saya juga bisa tanya kepada si Ibu. Bagaimana pendapat Ibu, gitu ya. Terus kemudian saya bisa menanyakan misalnya pendapat Ibu tentang si Bapak di depan Bapak. Ataupun sebaliknya. Pendapat Bapak tentang Ibu di depan si Ibu. Sehingga mereka bisa saling mendengar pendapat satu sama lain. Kalau misalnya katakanlah mereka bertengkar di depan saya, gitu ya. Nah, itu juga cukup kering. Jadi itu perlu kita sampaikan dengan tegas. Jadi misalnya, Bapak tolong stop dulu bicaranya. Saya ingin mendengarkan Ibu. Jadi kita menyampaikan dengan jelas. Ibu silahkan lanjutkan bicaranya. Nanti kalau saya perlu tanggapan dari Bapak, saya akan menyampaikan kepada Bapak. Tapi saya sekarang ingin mendengar Ibu. Misalnya seperti itu. Terus, apa namanya, kita bisa misalnya bicara kepada ibunya dengan lebih lemah-lembut. Sementara kepada Bapaknya dengan lebih ceria, gitu ya. Itu juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi mereka tetap melihat bahwa kita menghormati, ya saya sebagai konselor, betul-betul menghormati kedua orang yang ada di depan saya ini sama banyaknya, gitu. Yang saya kadang-kadang agak terus terang nih, agak suka deg-degan tuh kalau misalnya gini, ini pasangan suami-istri. Terus suaminya ganteng, gitu. Aduh, ini saya udah pusing-pusing nih, gitu ya. Jangan sampai mata saya terlihat flirting, gitu, kepada si suami, gitu, misalnya kayak gitu. Ya, jadi kita perlu menunjukkan wajah yang profesional, gitu. Karena kita memang betul-betul menangani mereka secara profesional, gitu. Lah, orang kita kan belajar konseling, gitu, untuk bisa menangani mereka, gitu, untuk bisa membantu mereka, gitu. Jadi, tunjukkan itu bahwa, oke, saya ini Pak, gitu ya, saya menghormati masukan dari Bapak. Saya juga menghormati dari Ibu, gitu. Jadi, kira-kira seperti itu. Detilnya kemungkinan akan dibicarakan oleh Bu Catherine nanti siang. Jadi, biarkan mereka bertengkar, gak apa-apa Bu ya di depan kita. Betul. Menjadi hakimnya. Iya, saya punya banyak sekali cerita, tapi mungkin lain kali ya kita akan cerita-cerita lebih lanjut. Terima kasih, Ibu Nina. Kita beri aplaus untuk Ibu Nina dulu. Luar biasa. Ya, luar biasa, Bu. Andai kata Ibu ada di sini dekat, pasti begitu istirahat, pasti ada yang merapat untuk minta didampingi. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saatnya kita break dulu. Karena mulai tadi kita sudah duduk. Breaknya itu kita istirahat sebentar, kita ke belakang, gandeng pasangan, kita ke belakang, ke belakang ambil minuman. Lalu, saya berharap, kalau boleh kita mengambil udara segar di luar, sehingga, supaya bisa fresh maksudnya ya. Lalu, 20 menit dari sekarang, kita boleh masuk lagi di tempat ini. Terima kasih. Silakan, ngantri untuk ngambil, ngambil snack-nya. Ah, Mbak Dina, boleh pause. semua saya pamit dulu. Saya ada pertemuan orang tua murid. Mbak Ternun. Oke, terima kasih, Mbak Dina. Terima kasih, Mbak Dina. Tenemos queipsPP. Baiklah, Yesus. Bapak dan Ibu Setelah selama istirahat Yang berkebutuhan khusus merokok Bisa di belakang Bapak Ibu Di belakang ada tempat untuk merokok Terima kasih